Selamat pagi teman-teman, dan juga di sini sudah hadir bersama kita Bapak Gabriel Lele dan juga Bapak John Nolotau. Mungkin kepada Bapak Gabriel Lele, apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Dinda dan Bapak Ibu semuanya. Suara saya kedengaran ya Mbak ya? Terdengar jelas sekali Pak. Selamat pagi Pak Ambasador. Selamat malam di Amerika di Washington ini. Selamat malam, selamat pagi, apa kabar? Baik Bapak. Mbak Dinda, Mbak Aira, teman-teman semua, Ibu Adriana dan Pak John. Ibu Adriana sudah gabung belum Mbak Dinda? Sepertinya beliau belum hadir, mungkin dari teman-teman wanita akan mengingatkan melalui personal chat kepada Mbak Dinda. Pak John juga belum ya? Sudah hadir Pak. Sudah hadir Pak. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pak John. Pak John. Baik sebelumnya, apakah kita bisa mulai acaranya sekarang untuk para narasumber, karena sudah hadir pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi. pagi 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 hari ini, yaitu Ibu Aisyah Rashidila Kusomo Sumantri, selaku dosen dan peneliti di Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Bapak Gabriel Lele dari Pusat Studi Papua Universitas Gajah Mada, Ibu Adriana Elizabeth, selaku dosen pasca sarjana Universitas Pelita Harapan, dan Bapak John Noroto, mantan aktivis Organisasi Papua Merdeka. Yang saya hormati moderator kita pada acara hari ini, Saudara Paris Abdullah, selaku Presiden FPCI Chapter UMG Board 2021-2022. Tidak lupa yang saya banggakan teman-teman panitia yang telah berhasil membuat acara ini hingga dapat terlaksana. Serta yang saya cintai para peserta yang telah hadir dalam acara webinar kita pada pagi hari ini. Selamat datang dalam acara Special Peace Dialogue yang mendatangkan narasumber-narasumber luar biasa untuk bisa berbagi dan pastinya berdiskusi dengan kita semua sesuai dengan tema yang diangkat yaitu Escalating Violence in Papua, Civilians in Crossfire. Kami berharap webinar ini dapat menjadi wadah diskusi bersama terkait dengan peningkatan kekerasan kepada masyarakat sipil yang terjadi di Papua. Akan tetapi, sebelum kita memulai diskusi dengan empat narasumber hebat kita, izinkan saya untuk menginformasikan terlebih dahulu beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman peserta, seperti menggunakan format nama seperti yang sudah dikirimkan oleh teman-teman panitia, yaitu nama underscore institusi asal. Dan juga dimohon untuk mengaktifkan kamera apabila memungkinkan. Untuk itu, saya harapkan peserta dapat mematuhi tata-tata tip yang berlangsung supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta untuk mendapatkan eksertifikat, peserta diwajibkan untuk mengisi form presensi yang akan dikirimkan oleh panitia melalui chatbox di akhir acara. Selanjutnya, saya akan membacakan agenda yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari Muhammad Sultan Reza, selaku Vice President of FCI Chapter UMJ Board 2021-2022, kemudian disambung acara inti sesi pertama, break selama 30 menit, dilanjutkan oleh Ice Breaking dan A Special Recorded Papua Traditional Song Performance, dan kemudian dilanjutkan oleh acara inti sesi kedua, sesi awarding dan penutup. Baik, itulah susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk menyesuaikan posisi. Terima kasih telah menonton! 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 Baik, acara yang ketiga adalah sambutan dari Vice President of FCI Chapter Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Board 2021-2022, Saudara Sultan Reza, Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ibu Adriana dan Bapak John Noroto. Dan saya berharap juga agenda ini berjalan dengan lancar juga memberikan manfaat serta hasil yang positif bagi kita semua. Demikian sambutan dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih kepada Saudara Sultan atas sambutan yang luar biasa. Sebelum masuk ke acara INPI, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada pagi hari ini yang akan memandu jalannya diskusi Spatial Peace Dialogue dengan tema Escalaring Violence in Papua, Civilians in Crossfire, yaitu Saudara Paris Abdillah. Saudara Paris Abdillah merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2018. Muhammad Faris Abdillah juga merupakan Presiden FPCI Chapter UMI Board 2021-2022 hingga sekarang. Kemudian Muhammad Faris Abdillah juga merupakan Chief Organizing of Committee Meet the Diplomat yang diadakan juga oleh FPCI Chapter Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta pada Maret 2021 dan juga merupakan Event Organizer ASEAN Youth General Forum 4.0 di Yogyakarta, Indonesia pada November 2019. Faris Abdillah juga merupakan Indonesian Delegate at the Youth Model ASEAN Conference 2022 yang diadakan oleh Singapore Polytechnic 2021. Untuk mengepaktifkan waktu, saya persilahkan moderator untuk mengambil alih acara dan memandu jalannya diskusi. Silakan Saudara Faris Abdillah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Faris Abdillah, saya yang akan memandu diskusi kita pada hari ini dari pukul 10 sampai pukul 2. Dan sebelumnya, saya ingin memberikan suatu video atau dari komiti, kami akan mempersembahkan dulu sebelum kita memulai diskusi, agar kita mulai trigger dulu nih untuk ngebahas apa sih yang terjadi, ada apa background dari webinar ini. Jadi, dari komiti, kami akan sebelum mulai diskusi, memberikan video background dari webinar Skeletic Violence in Papua, Civilized in Crossfire. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Plastikasi tetangga. Plastikasi tetangga. Terima kasih telah menonton! 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 terlebih dahulu pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Gabriel Lele. Mungkin dari penelitian bisa? Baik. Jadi teman-teman, saya izin untuk memperkenalkan Bapak Gabriel Lele. Bapak Gabriel Lele ini adalah lulusan dari PhD in Policy and Governance from the Crawford School of Economics and Government di Australian National University in Canberra di 2008. Dan juga dari 2003, Pak Gabriel Lele sudah bekerja di Department of Public Policy and Government di UGM dengan berbagai macam posisi. Dan juga kita bisa lihat banyak sekali profesional experience yang telah dijalankan dari Pak Gabriel Lele tersebut. Dari World Bank, UNDP, GIZ, tidak bisa bahkan sampai di USAID. Mungkin bisa next dari komite. Dan juga tentu saja apalagi selain itu kita juga pastinya telah melihat dari video tersebut bahwa Bapak Gabriel Lele ini juga adalah Director of Undergraduate Program in Public Policy and Management dan juga Director of the Center for the Capacity Building and the Working Affairs at Fisipul UGM. Dan assignment, current assignment is the head of Papua Tax Force atau gugus tugas Papua UGM. Tentu saja kalian semua dari peserta telah melihat bahwasannya dari video background kita tadi, kita melihat bahwa banyak sekali data atau laporan dari tugus tugas Papua UGM. Maka dari itu yang menjadi sebagai latar belakang terbentuknya Peace Tax Force dan FTC Webnya tersebut. Mungkin saya ingin menyapa dulu nih Pak Gabriel Lele. Pak Gabriel, apa kabar nih Pak? Baik, Mas Faris. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Bapak sedang berada di mana sekarang Pak? Di Jogja, Mas Faris. Oh iya. Berarti dekat nih, kita mungkin kedepannya kita bisa nih Pak ya untuk bertemu langsung dan mungkin mendiskusikan beberapa hal nih Pak ya. Sebenarnya. Oh that would be great ya. Bagus ya. Pastinya. Maka dari itu kami sangat honor juga Pak ya bahwa kami dari FTC UGMnya akhirnya bisa mendatangkan Bapak Gabriel Lele untuk mendiskusikan beberapa hal nih terkait escalating violence di Papua. Tapi sebelum itu nih Pak, saya ingin bertanya dulu Pak. Karena dari background acara ini pun Bapak dapat melihat nih bahwa saya banyak nih mendapatkan laporan atau data dari gugus tugas Papua UGM nih Pak. Maka dari itu mungkin saya sebelum kita memulai diskusi atau pemaparan dari Bapak ini saya ingin menanyakan dulu Pak nih Pak terkait laporan yang tindak kekerasan yang terjadi dari tahun 2010 sampai 2021 yang mungkin dari gugus tugas Papua UGM telah membuat suatu laporan atau tindak kekerasan di Papua tersebut Pak. Mungkin saya ingin bertanya nih Pak karena bagaimana sih Pak data atau tindak kekerasan tersebut selama 11 tahun tersebut eh 21 tahun eh 11 tahun Pak sorry Pak jadi bagaimana nih Pak baik terima kasih Mas Faris dan tentu saja saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyapa para peserta special dialogue pada siang menjelang yang nanti sampai sore ya juga yang sangat saya hormati tentu saja ada ambasador Bapak Wakil Lubes RI untuk ke Amerika Pak Sade selamat malam waktu Washington Pak selamat malam untuk Bu Aira ya Bu Aisyah dari UI Bu Adriana sudah beberapa kali bertemu juga dan yang sangat saya kasih kakak saya kakak John selamat pagi kalau di Papua berarti sudah mau sore baik gugus tugas Papua Universitas Gajah Mada dibentuk tahun 2012 tetapi sebelumnya kita sudah melakukan banyak sekali kegiatan pendampingan yang terkait termasuk vokasi yang terkait dengan isu-isu Papua baik yang agak developmentalis soal percepatan pembangunan maupun yang paling pokok sebenarnya berkaitan dengan penyelesaian konflik nah kemudian kami melihat bahwa oke kalau kita mau melakukan intervensi secara tepat kita harus mulai dari data yang memadai dan data adalah persoalan yang apa sangat serius untuk konteks Papua nah kami mencoba memulai jelas berhadapan dengan isu yang sangat sulit kalau kita harus mengumpulkan data terkait konflik ya siapa pelakunya apa motifnya berapa jumlah jumlah korban dan seterusnya sehingga yang kami lakukan Mas Faris kami memulai dengan melakukan pelacakan lewat publikasi di media tetapi tidak itu saja tentu saja kita harus memastikan betul validitas publikasi informasinya dan oleh karena itu karena kita punya beberapa jaringan di Papua termasuk ke pemerintah daerah kita akan tanyakan langsung kepada pemerintah daerah apa betul hari ini terjadi insiden ini dan pelakunya dicuringai adalah si X atau Y korbannya berapa yang meninggal berapa yang luka-luka lalu di beberapa kesempatan kami cross-check juga ke laporan resmi dari TNI Polri sayangnya kemudian Mas Faris yang tidak bisa kami cover itu adalah displaced person ini banyak sekali sebenarnya korban pengungsian itu luar biasa bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang masih ada menurut pengakuan teman-teman di di Pembuatan itu ada puluhan ribu yang masih berstatif pada petik pengungsi tetapi dalam praktiknya mereka melakukan aktivitas atau mobilitas lintas batas secara relatif relatif bebas dan ini menjadi PR yang juga harus mendapatkan perhatian itu kira-kira backgroundnya Mas Faris dan berikut kalian baik Pak berarti ada check and balance juga Pak untuk data tersebut dicek juga ke pemerintah daerah tersebut Pak mungkin kalau begitu itu akan menjadi trigger kita untuk pembahasan kita hari ini bahwasannya juga Bapak Gabriel telah menyiapkan pemaparan atau presentasi yang mungkin bisa di-share langsung saja karena mengingat waktu Pak Gabriel tidak banyak karena sebelum jam 11 sudah harus meninggalkan Zoom juga Pak baik Mas Faris ini saya minta izin share screen mudah-mudahan screen saya sudah kelihatan sudah terlihat Pak baik Pak sudah aman mungkin saya berikan waktu dan tepatnya kepada Pak Gabriel dulu untuk menjelaskan tentang pemaparan Pak Gabriel terima kasih Pak terima kasih Mas Faris dan sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa secara full mengikuti acara ini sudah saya sampaikan ke komite tapi di forum ini ada rekan saya Dr. Ari Ruhianto beliau baru menyelesaikan pendidikan S3-nya di Universiti Birmingham dan beliau menulis secara khusus tentang bagaimana problema membangun legitimasi yang tentu saja adalah bagian dari konflik di Papua nanti ada beberapa hal yang mudah-mudahan ada kesempatan ya Mas Faris Pak Ari Ruhianto bisa juga ikut berdiskusi dengan kita semua baik sesuai permintaan dari Panitia ada beberapa hal yang saya harus cover tetapi saya fokus pada tiga hal saya ingin sampaikan sedikit tentang peta konflik dan lain-lainnya di Papua kemudian sedikit nanti informasi berdasarkan berbagai riset kami tentang akar penyebabnya lalu yang terakhir nanti saya akan sampaikan mungkin ada semacam tawaran solusi begitu ya dan mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran awal bagi rekan-rekan yang awam tentang Papua tetapi bagi Bapak dan Ibu termasuk tentu saja rekan-rekan di Keblu para narasumber dan secara khusus Pak ambasador nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa kita saling memperkaya begitu diskusinya nah kalau kita lihat data-data yang disampaikan tadi di video itu memang data sampai kurang lebih tahun 2021 kami terus memperbarui dan ini adalah kondisi sampai dengan bulan Maret 2022 Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa melihat kalau kita lihat jumlah kasusnya ini lumayan banyak 348 kasus sepanjang tahun 2022 sendiri itu sudah ada kurang lebih 17 kasus nah yang juga menarik Bapak Ibu lihat disini bahwa ada trend eskalasi sehingga judul special dialogue kita pagi ini saya kira nyambung betul ada eskalasi konflik yang terjadi di Papua paling tidak kita bisa lacak dari tahun 2017 17 18 terus 2021 meningkat tajam dan kita berharap 2022 bisa ditekan hanya tadi catatan saya bahwa di awal tahun saja sampai dengan bulan Maret sudah ada 17 kasus kemudian kalau kita loncat lalu siapa selalu kan pertanyaannya siapa pelakunya siapa pemicunya dari berbagai pelacakan yang kami lakukan memang mayoritas kasus ini dipicu atau dilakukan oleh teman-teman kelompok separatis Bapak Ibu bisa menyebutnya KKB KSP OPM dan seterusnya tapi merujuk pada kategori kelompok ini lalu yang juga kadang-kadang kita lupakan bahwa konflik Papua itu kan punya wajah ganda tidak hanya berkaitan dengan konflik vertikal tetapi juga ada konflik horizontal yang tidak sedikit kami temukan itu adalah konflik yang dipicu oleh warga dan antar warga dan kadang-kadang kemudian dari warganya lalu melibatkan aparat juga ini ada 69 kasus lalu diikuti berturut-turut yang melibatkan pihak kepolisian kemudian TNI dan beberapa yang tanda petik tidak kami kenal hal lainnya adalah kalau kita lihat dari jumlah korban total jumlah korban yang tercatat ya Bapak-Ibu sekalian yang luka-luka dan meninggal itu totalnya 2000 sekian dengan 22% diantaranya meninggal kalau kita lihat secara lebih detail kelihatannya di 2017 itu tinggi sekali korban yang luka-luka tapi angka yang meninggal relatif lebih kecil dibandingkan dengan angka tahun 2019 kita ingat 2019 ada kasus resisme dipicu dari Peristiwa Surabaya dan kemudian meluas ke Papua dan beberapa kota yang lainnya juga yang menarik yang saya sampaikan tadi kondisi di 2022 yang sampai bulan Maret Mas Faris dan Bapak-Ibu sekalian dari 17 kasus ini korban yang meninggal itu lumayan banyak baru 3 bulan sudah ada 39 korban yang meninggal dan 45 yang luka-luka sekali lagi ini jadi PR bagi kita dan bagi pemerintah tentu saja secara khusus bagaimana kemudian menekan memastikan agar tidak terjadi eskalasi kalau kemudian kita zoom kita potret secara lebih detail lagi siapa korban yang meninggal ini dan luka-luka dari korban yang yang meninggal Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian adik-adik mahasiswa bisa bisa melihat bahwa masyarakat sipil yang tidak punya urusan apa-apa dengan konflik itu menjadi kelompok yang menjadi korban yang paling banyak sebanyak 69% korbannya adalah masyarakat sipil kemudian ada juga berturut-turut ya kita lihat diikuti oleh TNI kemudian KKB baru kemudian polisi jadi kalau kita gabung TNI-Polri jumlannya kurang lebih seratusan hampir seperempat dari total korban yang atau seperti gamat dari korban yang meninggal nah kalau korban luka-luka lagi-lagi ini paling banyak dari masyarakat sipil kemudian berturut-turut diikuti oleh TNI Polri baru kemudian KKB nah ini yang mungkin jadi satu satu diskusi terkait dengan bagaimana publikasi yang sangat luas di luar sana seolah-olah konflik di Papua itu adalah konflik kritikal yang pemicunya adalah aparat keamanan data-data yang kami miliki paling tidak menunjukkan persis kebalikannya justru pemicunya atau pelaku utamanya adalah kalau kita berbicara tentang konflik vertikal pelakunya adalah lagi-lagi rekan-rekan KKB KSP atau OPN tentu saja petanya bisa akan menjadi lebih clear ketika kita masuk misalnya di kasus kasus puncak kemarin yang membuat penglima TNI marah-marah ya ada kontribusi dari TNI juga nanti saya akan saya akan sampaikan bahwa tanda peti kelengahan atau malah kesengajaan dari perilaku aparat di lapangan menyebabkan insiden tersebut jadi OPM teman-teman KKB atau KSP ini memanfaatkan situasi kelengahan atau kekurang maspadaan yang terjadi di tubuh TNI Polri kalau kita cek lebih lanjut terkait dengan apa yang menjadi pemicu konflik bisa dilihat di sini bahwa 71% motifnya adalah separatis jadi maka kemudian wajah konflik di Papua betapapun konflik itu boleh kita katakan sebenarnya merata di berbagai belah dunia tapi wajah konflik di Papua memiliki ciri yang spesifik yakni kombinasi antara konflik horizontal dan konflik vertikal dan konflik vertikal menjadi warna yang sangat dominan tetapi juga kita tidak bisa mengabaikan bahwa ada aspek lain dari konflik yang jumlahnya kurang lebih 30% bisa dilihat di sini misalnya motif-motif sosial terkait konflik sosial berbagai budaya kemudian pemerkosaan balas dendam sedikit ekonomi jangan lupa konflik-konflik politik ini biasanya memang tidak merata sebarannya hanya pada saat-saat ketika ada pilkada ada pemilu disitu kemudian ada peningkatan atau terjadi eskalasi konflik dengan jumlah yang juga tidak sedikit korban yang meninggal dunia pada tipe konflik yang seperti ini tidak terlalu banyak tetapi dampak sosialnya itu luar biasa dan itu kadang-kadang menghantui beberapa wilayah di Papua yang sebagian mengakibatkan lumpuhnya pemerintahan sekaligus lumpuhnya pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan jadi porsinya memang kecil hanya 7% tetapi begitu terjadi dampaknya itu tidak kalah kecilnya dibandingkan dengan konflik yang berbau separat di sini kemudian kalau kita boleh secara cepat mas Faris dan adik-adik mahasiswa bahwa ibu sekalian kalau kita boleh secara cepat melihat apa sebenarnya yang belakar belakang saya hanya bisa mengatakan bahwa motifnya sangat kompleks tetapi dari kompleksitas motif itu kita bisa membedakannya atau kami di gugus tugas petua membedakannya atas tinggal konflik separatis tentu saja dilatar belakangi oleh motif ideologis historis kita tahu persis bahwa sejarah integrasi Papua itu sangat bermasalah apalagi festiva tahun 1969 setelah penetapan pendapatan rakyat itu dilakukan diikuti dengan banyak catatan yang menyebut pelanggaran HAM secara masif yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan bahkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi setelah reformasi pun misalnya kita lihat kasus Paniyai yang sampai sekarang masih dituntut penyelesaiannya itu juga belum diselesaikan tetapi juga jangan dilupakan bahwa ada problem penegasan identitas ini tidak sedikit yang tanda petik memasuki konflik atau menjadikan konflik vertikal terutama sebagai bagian dari upaya untuk menegaskan bahwa Papua memiliki identitas yang berbeda dengan masyarakat Indonesia secara umum kami menyebutnya sebagai papuanisasi solidaritas Melanesia misalnya hal-hal yang seperti ini ini kami berlakukan sebagai akar konflik yang penanganannya memang paling kompleks tetapi di luar itu ada penyebab konflik yang kami kategorikan sebagai penyebab-penyebab developmentalis atau modernis ini kan soal bagi-bagi kue kita tahu bahwa ada sejumlah perlakuan yang khusus begitu diberikan kepada Papua termasuk otonomi khusus dan itu semua aranya atau muaranya nanti adalah soal kesejahteraan tapi yang kita kita saksikan sekarang bahwa berbagai data makro misalnya IPN, capen pendidikan kesehatan angka harapan hidup kemiskinan pengangguran dan seterusnya secara umum memang Papua masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia ketika saya menyebut Papua itu artinya Papua dan Papua Barat jadi relatif tertinggal tetapi memang kalau kita boleh jujur ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan katakanlah misalnya kondisi sebelum oksus nah yang jelas bahwa mungkin bukan sebuah kebetulan ya kami baru membangun semacam hipotesis tapi ini belum di uji secara secara akademik kalau tadi saya mengatakan di awal bahwa terjadi eskalasi terutama selama 5 tahun terakhir 2017 sampai dengan sekarang jangan-jangan atau mungkin ini hanya sekedar koinsidens bahwa eskalasi konflik itu terjadi bersamaan dengan semakin masifnya intervensi pembangunan atau percepatan pembangunan di Papua nah oleh karena itu salah satu pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa setiap intervensi developmentalis langkah-langkah percepatan pemerataan pembangunan dan seterusnya yang dilakukan di Papua itu memang harus memasukkan aspek konflik supaya apa supaya jangan sampai kemudian langkah-langkah pembangunan itu malah menjadi pemicu konflik alih-alih menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua nah misalnya disini kita berbicara tentang satu perubahan kesannya itu apa diksional pilihan diksi tetapi itu punya makna yang sangat mendasar tidak boleh lagi kita misalnya mengatakan atau pemerintah mengatakan kita akan melakukan pertempatan pembangunan di Papua jadi Papua itu hanya dijadikan sebagai lokus yang kami advokasi adalah Papua itu harus dilihat sebagai entitas kultural demografis yang harus diberlakukan sebagai fokus maka kita melakukan percepatan pembangunan di Papua kita mengadvokasi untuk melakukan percepatan atau pemeratan pembangunan Papua dan yang harus disasar itu adalah orang asli Papua nah yang lebih rumit mas Faris dan teman-teman ini adalah sebab-sebab yang sifatnya ekonomi politik ini agak konspiratif kadang-kadang kasak kusuk sana-sini tapi kita melihat tanda-tanda yang cukup jelas bahwa konflik sebagian juga dipicu oleh soal-soal perebutan sumber daya kita tahu misalnya wilayah-wilayah yang angka konfliknya tinggi itu umumnya di Papua Pegunungan mulai dari katakanlah Paniyai kemudian naik sedikit ke Intan Jaya geser ke puncak kemudian ke puncak Jaya Mimika Duga itu adalah wilayah-wilayah merah yang kebetulan disitu resursusnya kekayaan alamnya luar biasa dan ada kontestasi antara para aktor yang terlibat disitu termasuk dugaannya sekali lagi dugaannya bahwa 1-2 oknum aparat TNI Polri terlibat disitu dan itu kita berharap dari Panglima TNI yang sekarang ini Pak Andika kasus yang dipuncak kemarin itu menjadi pintu masuk untuk membersihkan itu semua kita lihat juga ada misalnya kasus yang sekarang juga lagi hangat bagaimana Mas Haris dan Mbak NU ya teman-teman NGO yang mencoba melihat bagaimana keterlibatan oknum pejabat pemerintah di Papua terkait dengan itu lalu harus berhadapan dengan masalah kukuh tapi kembali lagi ke poin yang saya sampaikan tadi bahwa developmental initiative itu penting tetapi yang terjadi di Papua dan harus kita jaga adalah jangan sampai berbagai inisiatif pembangunan ini justru melahirkan marginalisasi begitu jalan terbuka bandara semakin terbuka yang terjadi bukan kemudian orang Papua bisa melakukan mobilitas keluar secara vertikal tetapi justru kemudian membuka arus migrasi yang kadang-kadang itu tidak terkontrol dan mereka-mereka inilah migran-migran kompetitif inilah yang kemudian menikmati berbagai ruang fiskal baru termasuk skema-skema otosus yang diberikan oleh pemerintah pusat dari diagnosis itu maka kalau kita bicara tentang apa kira-kira solusi yang bisa diharapkan kami selalu saya secara pribadi bersama Mas Ari Rubianto kita menggunakan dua perspektif besar satu berbicara tentang bagaimana memperkuat legitimasi tidak hanya legitimasi institusional tapi legitimasi sosial yang nanti mungkin Mas Ari Rubianto bisa menambahkan dan itu semua diletakkan dalam perangkat transformasi komplek oleh karena itu yang bisa dilakukan adalah beberapa kalau kita berhadapan dengan kelompok-kelompok tertentu terutama kelompok separatis KKB, KSP atau OPM ini kan kawan-kawan yang bergerak dengan motif ideologis maka jawabannya ketika kita melihat tuntutannya yang agak agak moderat itu adalah tuntutan untuk referendum tetapi kita tahu persis bahwa kalau pemerintah mengambulkan referendum Papua pasti lepas sama halnya dengan Timor-Leste tapi ada tuntutan yang cukup besar agar pemerintah pusat mau membuka ruang dialog dan ruang dialog yang pokok yang utama dan pertama harus dilakukan justru adalah ruang dialog dengan kelompok separatis nah sayangnya kemudian sampai di titik ini gestur politik Presiden kita Pak Jokowi sebenarnya sudah mulai ke arah sana termasuk langkah-langkah tindak lanjutnya baik melalui Panglima TNI maupun Kapolri sudah menggunakan pendekatan yang lebih humanis akomodatif tetapi kawan-kawan di sebelah justru memanfaatkan itu untuk melakukan eskalasi konflik ini kasus yang terjadi di di Mybrat misalnya ketika aparat datang memperbaiki jembatan tanpa disertai dengan perlengkapan persenjataan yang memadai mereka justru kemudian menjadi korban perintah Panglima TNI itu jelas jangan membalas tembakan kecuali untuk membela diri dan itu juga yang terjadi di puncak sehingga tiga antara kemudian menjadi korban kemudian juga undang-undang OTSUS undang-undang 2 2021 itu salah satu pasal sudah menyebut secara jelas perlu segera untuk membentuk dan memfungsikan komisi kebenaran dan rekonsiliasi tidak apa-apa kita bongkar kemudian beberapa luka-luka masa lalu tapi luka itu dibuka untuk disembuhkan siapa korban pelanggaran HAM siapa pelakunya yang pelaku ini kemudian diberi hukuman secara maksimal sesuai aturan perundang-undangan tetapi presiden atas nama atau sebagai kepala negara kemudian memberikan national forgiveness tapi sampai sekarang ini belum berfungsi belum berjalan demikian juga yang sedikit banyak dituntut itu adalah rekognisi kultural karena lagi-lagi tadi saya mengatakan konflik juga soal identitas dan kalau identitas hal minimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan rekognisi kultural yang bentuknya bisa macam-macam tapi intinya kira-kira bahwa perlakuan terhadap Papua tidak bisa disamakan dengan perlakuan terhadap daerah lain di Indonesia sudah ada desentralisasi asimetris melalui skema ekonomi khusus tetapi sayangnya skema-skema khusus ini kemudian secara administratif oleh pemerintah oleh birokrasi dalam hal ini kemudian diseragamkan dan itu lagi-lagi menyebabkan semacam sense of deprivation kami kok sudah dijanjikan macam-macam sekarang kalian kianati lalu itu menyebabkan kawan-kawan di Papua itu marah dan saya bisa mengerti dari sudut pandang konflik kalau itu terjadi kalau kemudian kita berhadapan dengan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan karena alasan marginalisasi alasan bagaimana mendapatkan akses terhadap pembangunan maka jawabannya itu sebenarnya sebenarnya sudah ada walaupun pelaksanaannya itu belum optimal pemerintah menyiapkan skema-skema proteksi misalnya di dalam Undang-Undang 21 Undang-Undang Undang-Undang 21 2021 maaf saya kadang-kadang ketukar-ketukar maaf Undang-Undang 2 2021 Undang-Undang 2 2021 itu memberikan proteksi secara politik bahwa 25% dari dari kursi total jumlah anggota DPRD seharusnya itu langsung diberikan oleh langsung diberikan kepada kawan-kawan kita orang asli Papua tanpa melalui skema pemilihan demikian juga misalnya ada MRP yang walaupun sejauh ini masih sifatnya masih simbolik belum terlalu substantif tapi saya kira itu ruang struktural yang bisa dimanfaatkan afirmasi sudah banyak sekali baik yang di pemerintahan kemudian kita lihat ada program Adem Adik dan banyak sekali skema-skema afirmasi yang lain termasuk kemudian akselerasi nah ini yang saya lihat ada keseriusan sangat tinggi dari pemerintahan Jokowi dan kalau kita boleh secara jujur misalnya belajar dari kasus serangan terhadap para pegawai yang mencoba memperbaiki apa namanya fasilitas telekomunikasi pala farin kemarin ini sebenarnya perpaduan atau kontradiksi antara solusi developmentalist dengan solusi ideologis pemerintah punya harapan bahwa punya bayangan bahwa kalau fasilitas telekomunikasinya dibuka kawan-kawan di pedalaman itu kan bisa menikmati bisa menikmati informasi kalau bisa kemudian ada transaksi bisnis dan seterusnya tetapi oleh kawan-kawan yang ideologis ini dianggap sebagai ancaman ruang gerak mereka semakin terbuka semakin gampang dimonitor dan seterusnya dan oleh karena itu ya terjadilah peristiwa yang tidak kita harapkan bersama itu nah oleh karena itu antara solusi yang ideologis dan solusi yang developmentalist ini harus ada titik temu titik temunya dimana ini yang kemudian misalnya jawabannya yang paling pokok terletak pada proses Papua jangan dijadikan sebagai objek pembangunan Papua harus dijadikan subjek pembangunan kemudian yang saya terus terang dan siapapun penelitinya pasti mengalami kesulitan itu adalah kalau kita mencoba mencari solusi-solusi yang sifatnya ekonomi politik bagaimana kita mengatur para pelaku bisnis yang memanfaatkan berbagai ruang untuk mencaplok sebanyak-banyaknya dari kekayaan alam di Papua kalau rekan-rekan pernah ke Papua Selatan di sana orang mengeluh tentang bagaimana masyarakat asli sudah kevilangan aksesnya atas tanah karena tanah itu kemudian sudah dilepas pada pelaku bisnis besar untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit kalau geser sedikit ke Papua Tengah kita berbicara tentang tentang emas terutama belum lagi kalau tadi kita singgung soal pilkada kadang-kadang agak sulit tetapi kita perlu mulai sedikit lebih sensitif bahwa ada sebagian konflik yang pemicunya itu adalah ekonomi politik dan ekonomi politik ini kadang-kadang motif ekonomi politik ini berkelindang dengan motif-motif ideologis jadi walaupun ada pemilahan atas tiga tetapi dalam pelaksananya untuk kasus-kasus tertentu ini kadang-kadang ketiganya itu berkelindang motif ideologis itu juga sebagian karena developmentalis karena TSPNS misalnya gagal terus karena syarat administratif ya sudah saya bergabung dengan teman-teman yang ideologis lalu teman-teman yang ideologis ini melihat bahwa ini ada pertambangan yang sedang sedang bergerak lalu kemudian ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengamankan kepentingan tertentu jadi persaingan bisnis juga kemudian memicu konflik dan dengan itu kira-kira kalau saya diminta juga untuk apa menyampaikan satu dua poin terkait apa seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah selalu memang kalau kita ingin menyelesaikan sebuah persoalan secara komprehensif maka harus dimulai dari akarnya dan kita harus mengakui bahwa akar persoalan konflik di Papua itu ada pada persoalan yang sifatnya ideologis ini cuman kalau kita memulai menyelesaikan sesuatu dari akar itu pasti problematis butuh waktu yang sangat lama dan belum tentu kemudian tuntas maka lalu orang Papua punya kearifan lokal dan sekiranya ini kearifan lokal masyarakat Nusantara ibaratnya orang makan bubur kalau kita makan bubur panas kita tidak makan dari tengah kita makannya dari pinggir ya Mas Faris dan oleh karena itu saya pribadi berpikir bahwa terlepas dari masih adanya kelompok-kelompok ideologis kelompok-kelompok ekonomi politik tetapi pemerintah perlu lebih genjar lagi dengan solusi-solusi developmentalist tetapi sedikit mulai mendekat dengan aspek-aspek yang ideologis yang titik tolak terpentingnya adalah buka ruang dialog terutama dengan mereka yang saat ini kebetulan berseberangan dengan kita saya kira itu Mas Faris beberapa poin yang ingin saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf dan waktunya saya kembalikan baik terima kasih Pak Gabriel atas presentasinya cukup sustansial dan banyak sekali datanya Pak ya karena kita melihat tadi bahwa eskalasi konflik dari tahun 2017 sampai 2021 memang cukup naiknya cukup signifikan Pak ya dan sangat sustainable dan cukup sampai sekarang bahkan di bulan ini di awal tahun 2022 pun cukup lumayan banyak nih untuk konflik tersebut dan juga tadi Bapak Gabriel telah menjelaskan bahwasannya eskalasi itu linier dengan developmentalis jadi semacam pembangunan itu memang salah satu hal poin bahwa konflik tersebut harus menambahkan poin konflik di pembangunan tersebut karena etnis kultural secara demografis itu orang yang disasar adalah orang selipapuan dan juga Pak Gabriel telah menawarkan ada tiga solusi secara ideologis developmentalis dan ekonomi politik nah mungkin karena waktu sudah menunjukkan 10.48 langsung saja saya buka mungkin untuk sesi pertama question and answer tanya jawab pertama ini saya buka untuk dua penanya pertama nih untuk bagi para yang ingin menanyakan pertanyaan dapat raise hand lalu bisa on cam dan juga on mic atau mungkin juga bisa langsung melalui chat box dan nanti akan saya bacakan pertanyaannya untuk sekarang saya buka dulu dua penanya satu dari chat box dan juga satu dari yang raise hand maka dari itu saya buka selama 10 menit apakah ada yang ingin bertanya kepada Pak Gabriel baik karena sudah ada dari chat box mungkin langsung saya tanyakan dulu ya Pak ya ini ada penanya dari Jalaluddin Rizki Mulya dari Universitas Islam Indonesia salam izin bertanya ada pertanyaan dari banyak orang bahwa mengapa pemerintah tidak menyelenggarakan operasi militer terhadap kekuatan KKB ada yang berasumsi bahwa tidak dilakukannya opsi tersebut adalah ditakutkan menimbulkan masalah hak asasi manusia di Papua dan pemerintah cenderung menjauhi opsi dengan pendekatan militer bagaimana pandangan Bapak terkait hal tersebut mungkin bisa langsung dijawab Pak Gabriel baik terima kasih Mas Faris dan terima kasih Mas betul ini pertanyaan banyak orang berapa sih kekuatan KKB KSP sampai kemudian dibiarkan begitu saja dan korban dari TNI Polri ini kan terus berjatuhan sebenarnya kalau pemerintah mau serius dengan operasi militer saja itu sudah sudah bisa diselesaikan saya pernah menanyakan hal ini kepada teman-teman tanda petik aparat yang bertugas di Papua mereka mengatakan kalau dari sisi kekuatan itu kecil sekali mereka pun maksud saya aparat sudah memiliki data berapa kekuatannya di mana mereka beroperasi dan seterusnya tetapi komplikasi politik dari intervensi yang sifatnya militer itu harus diukur juga yang harus kita cegas saya kira Pak Ambasador nanti juga bisa bisa urun-rembuk bagaimana sebenarnya kita menghadang agar tidak terjadi eskalasi internasionalisasi isu Papua ini kan problem domestik secara jujur saya sudah konsultasi dengan banyak sekali pakar hukum dan kesimpulannya satu bahwa secara hukum dari kacamata hukum internasional itu apa namanya final jawabannya bahwa Papua adalah bagian dari NKRI nah problemnya lebih pada apa yang terjadi setelah Papua menjadi bagian dari NKRI pelanggaran HAM dan seterusnya dan ini kan yang selalu dijadikan amunisi oleh banyak sekali termasuk kawan-kawan separatis untuk memperjuangkan aspirasinya kalau saja kemudian isu HAM ini bisa diselesaikan secara tuntas maka paling tidak ruang gerak atau argumentasi bagi kawan-kawan yang berseberangan ini bisa kemudian diperkecil jadi ini bukan soal TNI Polri takut atau tidak tidak mau atau tidak tetapi lebih pada konsekuensi politik dari pilihan militer itu sehingga beberapa tahun terakhir kita melihat bahwa TNI Polri langkahnya sama pendekatan yang dilakukan untuk berhadapan dengan kelompok separatis bersenjata adalah tegas terukur humanis nah kadang-kadang memang di lapangan muncul komplikasi bagaimana menerjemahkan tegas terukur humanis mau humanis tetapi juga tegas ini kadang-kadang sulit dan akibatnya kekeliruan penafsiran itu kemudian menimbulkan korban di pihak TNI Polri itu saya kira Mas Faris baik terima kasih Pak Gabriel seperti itu mungkin saya ingin bertanya ke izin bertanya kepada Bapak Wakil Dubas Bapak Sade apakah ada yang ingin ditambahkan juga untuk mengikuti diskusi kali ini sementara ini belum ada yang saya tambahkan saya menyimak dulu Pak Faris dan Pak Gabriel terima kasih baik terima kasih mungkin rekan saya Pak Ari Ruhyanto ingin menambahkan karena beliau risetnya secara khusus membahas itu Pak Ari Ruhyanto mungkin bisa ikut nih bro silahkan selamat pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua maaf saya belum bisa on cam jaringannya kurang bagus terkait dengan pertanyaan dari Mas ini ya tadi ya Mas Zalaluddin mengapa tidak hajar saja TNI itu masuk ke sana karena juga tidak seberapa signifikan itu ya mengulang poin Pak Gaby tadi sebetulnya implikasi politiknya itu yang menjadi menjadi saya kira yang menjadi perhitungan yang diperhitungkan kita tahu itu bisa dilakukan dengan konsekuensi misalnya akan mengundang mengundang justru mengundang memperluas internasionalisasi konflik Papua mengundang perhatian dunia internasional komunitas internasional dan jadi malah bisa menjadi pintu masuk untuk bisa jadi intervensi intervensi dari kekuatan dari luar untuk pasukan pengaman misalnya atau apa kita tahu ada mungkin nanti Pak Dupes ya bisa lebih fasih menjelaskan mengenai responsibility to protect prinsip itu ketika aparat militer satu negara misalnya justru melakukan apa namanya pelanggaran-pelanggaran HAM bisa-bisa dianggap sebagai kegagalan melindungi warganya alih-alih melindungi bahkan memerangi ini kan jadi masalah sendiri tapi selain itu saya kira juga ada kesulitan teknis di lapangan saya bicara dengan beberapa kawan TNI memang bukan persoalan TNI kalah skill atau apa tapi mereka harus diakui kelompok KKB punya penguasaan medan yang lebih baik mereka hari-hari hidup di sana mereka biasa jalan turun naik gunung mereka mengerti betul seluk-beluk medan seperti apa bahkan ada juga ini terlepas kita percaya atau tidak ada faktor yang magic yang juga berperan di sana orang bilang suanggi itu itu kadang ketika dikejar ini percayaan atau tidak sekali lagi banyak yang kemudian hilang kabut tiba-tiba turun misalnya mengganggu proses pengejaran dan sebagainya itu yang membuat saya kira antara lain kepercayaan atau tradisi lokal yang memang masih sangat kuat dan juga cukup mempersulit apa namanya operasi operasi di sana kita tahu sejak kejadian tahun 2019 operasi pengejaran terhadap kelompoknya beberapa kelompok Egyanus Kogoya dan lain-lain di duga itu juga belum membuahkan hasil yang dulu penembakan pekerja konstruksi itu sampai sekarang pun belum ada kejelasan berapa sudah ditangkap dan sebagainya malah peristiwa kemarin kita juga cukup kaget disinyalir salah satu kelompok di sana memiliki persenjataan yang cukup canggih pelontar granat yang diduga juga dijual belikan oleh oknum oknum militer lukit 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 dan ini kan juga semakin memperlumit masalah makin banyak lukit makin banyak oknum yang kemungkinan juga akan menyalahgunakan posisinya dan ya sementara begitu Mas Faris baik cukup menarik tadi pembahasannya dan mungkin kali ini saya mendapatkan pertanyaan yang cukup menarik juga karena dari tadi kita membahas tentang bagaimana pendekatan secara kultural maka dari itu saya ingin izin untuk menarik satu pertanyaan dari Kak Abel Josephatman Ulang dari Universitas Pajajaran ini tapi sebelum itu saya ingin menanyakan dulu kepada Kak Abel apakah Kak Abel ada di Zoom meeting ini untuk dapat bisa bertanya secara langsung secara langsung mungkin bisa on mic atau bisa on cam juga apakah Kak Abel ada di sini halo Kak Abel baik kalau memang Kak Abel lewat chat saja mungkin saya bacakan saja Pak tadi pertanyaannya cukup substantial jadi Kak Abel bertanya mengingat peran penting pemerintah selaku aktor dalam penanganan konflik di Papua baik lewat sumber daya ekonomi politik ataupun militer maka apakah ruang bagi upaya bottom to top jadi secara sosial konstruktivisnya utamanya di inisiasi aktor non-negara seperti lewat interfaith dialog atau dialog lainnya bisa turut membantu nih Pak jadi bukan hanya aktor negara yang dapat menyelesaikan konflik tapi apakah ada upaya dari mungkin aktor non-negara seperti NGO atau mungkin komunitas masyarakat yang dapat membantu penyelesaian konflik tersebut silahkan Pak Gabriel baik ruang bagi keterlibatan aktor negara untuk secara lebih aktif dan mungkin masif ya terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Pakuanya juga menjadi kegusaran kami di gugus tugas Papua sudah ada beberapa aktor yang mencoba apa menginisiasi itu baik kampus kemudian lembaga agama NGO yang bergerak di isu-isu HAM misalnya lewat salah satu contohnya jaringan Papua Damai ini kan lintasannya adalah lintasan antara aktor non-negara dia bukan pemerintah dia juga bukan kelompok separatis yang menjadi fokus dari eskalasi konflik jembatan itu coba dimainkan jembatannya dibangun tetapi yang mau yang mau lewat yang kita harap bisa lewat itu tidak mau lewat maksud saya adalah bahwa kalau saja kemudian dari pemerintah dan kelompok separatis itu ada juga keterbukaan sikap untuk menerima dialog maka peluang itu ada dan itu sudah difasilitasi oleh antara lain misalnya jaringan Papua Damai tetapi sejauh ini kan kita bisa dengar pernyataan dari ini ada dua pernyataan yang berbeda pernyataan dari teman-teman KKB atau KSP adalah bahwa no dialog yang diminta adalah pemisahan dini dan pintu masuknya adalah referendum sementara dari pemerintah dari pemerintah pusat kadang-kadang ketika kita advokasi untuk dialog pertanyaannya kesannya teknis tapi bagi saya itu menunjukkan keengganan juga untuk berdialog pertanyaannya adalah beda dengan GAM yang relatif hirarkis struktur komandonya kalau kita bicara tentang KKB KSP atau OPM ini agak fragmenting Anda tahu bagaimana misalnya konflik nanti Pak John bisa cerita banyak ini bagaimana kemudian misalnya yang mengaku sebagai pemimpin OPM kemudian ditentang oleh teman-teman yang berjuang di lapangan ini jadi tidak hirarkis dan itu menyebabkan sedikit kesulitan bagi Jakarta untuk mengajak dialog tapi bagi saya kalau ada keinginan untuk dialog jalan itu pasti bisa dicari kalau sudah tidak ada keinginan maka alasanlah yang kemudian dicari nah intinya itu Mas Faris dan Mas Abel kalau saja ada kerelaan dari masing-masing pihak untuk membuka ruang dialog maka itu sangat mungkin untuk dilakukan tetapi juga memang diksi yang digunakan terkait dengan dialog antara Papua dan Jakarta berbeda bagi Jakarta dialog itu bicara-bicara biasa tapi bagi Papua kalau kawan separatis kelompok separatis dialog itu artinya sebenarnya referendum nah ini hal-hal yang menyebabkan jadi zero sum ya satu mau merdeka satu pokoknya NKRI harga mati nah ini kan kalau dalam ilmu resolusi konflik apalagi bicara transformasi konflik kita harus cari jalan tengah dan jalan tengah itu adalah membuka ruang-ruang yang sifatnya lebih akomodatif tidak bisa kemudian kelompok separatis bersekeras dengan posisinya demikian juga Jakarta dan kita punya contoh yang sangat bagus dan itu menjadi bahkan besok internasional bagaimana kita berhasil menyelesaikan konflik dengan dengan Aceh kenapa dengan Aceh bisa dilakukan lalu dengan Papua tidak dilakukan maka kemudian sebagian mengatakan memang Jakarta tidak tertarik untuk berdialog dengan Papua dan penjelasan untuk itu adalah lagi-lagi kemudian masuk sedikit banyak penjelasan ekonomi politik bahwa ini ada banyak sekali oknum di Jakarta yang senang agar ada konflik di Papua dan konflik itu artinya peluang nah ini yang kami paling takut Mas Faris kalau konflik di Papua itu sudah menjelma menjadi bisnis baik terima kasih Pak Gabriel jadi memang masih belum menemukan titik tengahnya begitu Pak ya ok terima kasih mengingat ini sudah pukul jam 11 waktu Indonesia Barat Pak dan mungkin dari Pak Gabriel sudah mungkin akan melaksanakan kegiatan lain mungkin apakah Bapak masih mau menerima satu pertanyaan lagi atau mungkin sudah dulu nih Pak ini ada satu dari Bu Aisyah malah dari sesama pembicaraan ada tidak data yang korban masyarakat sipil itu yang yang OAP nah Bu Aira ini mohon maaf kami tidak sampai zoom in ke level itu ya tetapi kalau contoh-contoh mikronya itu cukup banyak ada beberapa kasus yang memang korban masyarakat sipil itu adalah orang asli Papua misalnya kalau kami ambil contoh yang relatif sangat intens dengan kami Puncak dan Intan Jaya itu kalau displaced person itu memang kebanyakan mayoritas itu adalah OAP tapi kalau korban meninggal tidak sedikit yang pendatang tukang OJ kemudian yang punya warung yang beroperasi di misalnya Intan Jaya atau kemudian Puncak dan sebagian lagi adalah OAP nah hanya saja untuk khusus untuk OAP ketika kita zoom nampaknya itu bukan sesuatu yang apa ya yang sporadis tetapi memang sudah ditargetkan misalnya kemarin kasus di Puncak anak SMP yang meninggal termasuk juga ketika kita lihat salah satu pegawai yang sedang memperbaiki stasiun Palaparin itu yang adalah orang asli Papua lalu kawan-kawan dari KSB mengatakan bahwa memang kami sudah menargetkan mereka mereka seharusnya bersama kami tetapi mereka memilih menjadi mata-mata Indonesia jadi jadi makin makin kompleks ini Mbak Aira tapi makasih nih kalau bisa di zoom ya zoom in lagi di bilaya mana yang OAP mana yang non-OAP itu saya kira akan sangat menarik terima kasih Mbak Aiza terima kasih Bang untuk jawabannya baik kalau begitu mungkin itu pertanyaan terakhir juga Pak ya untuk menutup diskusi kita dengan Pak Gabriel Lele hari ini nah mungkin untuk menyimpulkan saya ingin menambahkan bahwasannya memang terjadi eskalasi konflik yang cukup signifikan dari tahun 2017 terlihat cukup naik dan memang banyak sekali faktor yang menunjukkan bahwa pelaku utama adalah kebanyakan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang dapat disebut banyak hal dan motif terbesarnya adalah dari separatis mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan atau diskusi kita dengan Pak Gabriel Lele hari ini dan saya dari moderator ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Pak Gabriel Lele dan juga terima kasih banyak sudah mau berhadir di acara kali ini dan sebelum kita berpisah dengan Pak Gabriel apakah kita dapat berfoto dulu nih Pak dengan Pak Gabriel karena Pak Gabriel mau meninggalkan Zoom boleh mungkin kita berfoto dulu yang mau on cam bisa saja saya tunggu dulu ya baik kalau begitu mungkin kita bisa langsung foto aja operator bisa saya hitung ya baik ayo semuanya kita berfoto satu dua tiga baik lagi satu dua tiga baik terima kasih kalau begitu Pak Gabriel semoga lancar kegiatannya dan terima kasih banyak sekali lagi dari kami telah mau berdiskusi bersama kami sampai jumpa kembali Pak Gabriel terima kasih banyak Mas Paris terima kasih Pak Dubes terima kasih Kakak John Bu Aira Bu Aisha dan Bapak Ibu sekalian mohon izin pamit tapi ada rekan saya dokter Ari Rutianto yang akan melanjutkan kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan data-data kekerasan dan detail-detailnya tapi saya kira nanti akan sangat baik-baik kalau pertanyaan itu ditunjukkan kepada Pak John karena beliau adalah pelakunya baik mau izin Pak Dubes dan Bapak Ibu sekalian karena ada agenda lain terima kasih banyak baik terima kasih Pak Gabriel sampai jumpa kembali Pak baik teman-teman partisipan semua mungkin langsung saja kita akan masuk ke pembicara selanjutnya yaitu persilahkan saya untuk mengenalkan dulu nih pembicara kedua kita pada hari ini yaitu ada Mbak Aisyah Rashidila Kusuma Somantri baik ya terima kasih dari komite mungkin saya kenalkan dulu nih Mbak Aira ya gimana Mbak jadi teman-teman semua Mbak Aisyah Rashidila Kusuma Somantri atau kerap disapa Mbak Aira nih beliau merupakan lulusan dari hubungan internasional dari Universitas Indonesia di tahun 2014 dan juga mendapatkan postgraduate Master of Science di University of Glasgow dalam subjek global security di tahun 2015 sampai 2016 beliau juga mendapatkan beasiswa LPDP di tahun 2015 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia jadi anak LPDP banget lah Mbak Aira ini dan juga banyak sekali pencapaian selanjutnya dari Mbak Aira dari tanggal 21 sampai 25 Oktober 2019 dari Fakulti Development Program on Nuclear Security IAEA dari N. Rajarantem School of International Politics di Nganyang Technological University National Planning and Development Agency Republik Indonesia di Mars 2017 sampai 2020 sebagai eksport Mungkin next slide juga karena masih banyak nih dari Mbak Aira Gak usah dibacain semua sebenarnya gak apa-apa Biar ini Mbak lebih kenal aja nih Nah ini saya yang ingin sampaikan juga bahwa di tahun 2019 ada The Heart and Mind Strategy in Papua Kada Data ini karena kita saya akan membawa lebih banyak juga nih Mbak terkait Heart and Mind jadi harus sampaikan Oke mungkin itu saja yang saya kenalkan mungkin saya nanya dulu nih Mbak Aira apa kabar nih Mbak Baik Mas tetap sehat tetap sehat semoga sehat ya Amin Mbak Aira lagi dimana nih Mbak lagi di Depok ya di Depok kebetulan memang sudah 2 tahun ini kita WFH kalau di UI jadi belum ada pembelajaran tetap muka jadi sekarang saya masih di rumah Oh gitu loh ya Iya Lagi masih WFH berarti ya belum ada kuliah offline ya berarti di UI ya UI itu masih hampir semua kecuali yang natural science sih kalau social science semuanya masih WFH sekarang Baik baik kalau begitu karena tadi waktu kita cukup banyak ini juga ya terlambat mungkin saya kan langsung aja nih ke the one and only Mbak Aira nih kalau kata Mas Adiputra udah nonton total iya mungkin Mbak Aira silahkan terima kasih banyak Faris untuk pembukanya saya jadi agak malu juga sipinya ditampilin jadi memang kalau misalnya mau bicara tentang background memang selama beberapa tahun terakhir saya banyak berbicara tentang Papua karena kebetulan kajian saya itu terkait asimetrik warfare dan salah satu kajian yang kemudian saya dalami lagi itu kemudian kayak konflik persepsi tentang Papua dan kontra insurgensi dan insurgensi di Papua jadi kalau sebelumnya mungkin Bang Gabriel lebih banyak bicara tentang konfliknya secara general lalu tadi data-data kontritafnya bagus banget dari teman-teman UGM mungkin saya harus minta nanti ke Panitia ya ini slide-nya Bang Gabriel saya mungkin akan berbicara dari segi militer militer strateginya ya kebetulan tadi juga ada yang bertanya terkait kenapa kemudian kok dominan sekali ada militer di Papua kenapa kemudian tidak bisa langsung saja kemudian kita melakukan misalnya perang besar untuk menghabisi KKB atau OPM atau kelompok separatis tersebut ya nanti kita akan coba bahas dari segi teoretiknya dari segi strateginya oh ya saya juga mau bilang selamat siang nih ke Mas Ade terima kasih banyak dari kemarin nih saya ngobrol dengan Mas Ade dan Mas Ade juga sepertinya banyak ya pertanyaan-pertanyaan terkait isu strategik apa namanya aspek di Papuanya ini sendiri saya mungkin izin untuk share screen boleh oke mohon izin sudah terlihat ya sudah Mbak ya jadi sebenarnya untuk melakukan riset ini kebetulan sepanjang tahun 2017 sampai 2020 itu kami ada tim dari UI sebenarnya melakukan kualitatif research ya sebenarnya fokus risetnya itu lebih ke arah keamanan perbatasan saat itu cuma memang saat itu saya ikut ke dalam tim risetnya untuk membicarakan mengenai ini ya insurgency and counterinsurgency spesifikly di area perbatasan Papua cuma saya sebenarnya gak akan bahas terlalu banyak kayak data yang spesifik saya akan bahas tadi ya lebih ke arah topik dari seminar ini kenapa kemudian kok civilian yang jadi center kenapa banyak civilian yang jadi korban dan kenapa kemudian kok there is like a highlight of importance on civilian roles in this insurgency and counterinsurgency in Papua saya mau mengamini apa yang dikatakan oleh Bang Gabriel gak akan terlalu banyak bahas ini bahwa memang yang namanya isu Papua ini kompleks dan bukan sebenarnya hal yang baru kalau kita lihat sebenarnya dari tahun 2020 2021 ini there is a search of violence di apa namanya Papua ya yang disebabkan oleh misalnya kelompok AKB kita bisa melihat bahwa memang biasanya dia ada polanya kejadian-kejadian tertentu dan ini memang sejak tahun reformasi di tahun-tahun belakangan ini ya itu memang tingkatnya agak cukup lebih tinggi dan salah satu pemicu kita bisa melihat bahwa memang disitu ada pattern hubungan internasional ada pattern bahwa disitu memang ada pemicunya ya kenapa kemudian terjadi ada muncul kembali nih dissenting voice dari kelompok bersenjata ini kelompok separatis ini di Papua nah kita bisa melihat bahwa memang salah satu isu yang paling baru tapi ini tertutupi ya dengan isu-isu lain seperti isu minyak goreng lalu kemudian isu konflik Rusia-Ukraina padahal sebenarnya di dalam negeri kita sendiri ini ada isu yang kemudian mulai naik lagi isu konflik di Papua ini bahwa memang ada peningkatan apa namanya tingkat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ini terhadap apa namanya masyarakat sipil dan kemudian officer lah ya petugas-petugas yang ada di apa namanya Papua dan kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru dan ini memang sebenarnya akumulasi dari berbagai macam insiden yang sudah terjadi tahun 1960-an meskipun ya pemicunya ini karena ada pemekaran baru di wilayah Papua ini ada beberapa concern yang muncul di sini terkait permasalahan resources ya yang pertama itu yang kedua itu terkait bagaimana pembagian orang asli Papua disitu bahwa ketika wilayahnya semakin dibagi-bagi lagi maka kemudian akan ada sebenarnya apa namanya pembagian yang kemudian dikhawatirkan makin memarjinalisasi masyarakat asli Papua disitu karena sekarang jumlah orang asli Papua itu memang sudah sangat sedikit ditambah lagi jika ada misalnya pemekaran wilayah itu dikhawatirkan bagaimana cara untuk kemudian bisa memanage wilayah tersebut dengan orang asli Papua yang semakin sedikit jumlahnya di wilayah-wilayah tersebut nah tapi ini kita bisa melihat bahwa itu ada dampaknya ya dampak ekonomi lalu kemudian dampak culturalnya juga lalu kemudian ada kekhawatiran juga tadi ya permasalahan terkait apa namanya sentralisasi pembangunan yang sangat tersentralisir final say-nya dari misalnya wilayah Jakarta dan masih banyak lagi tetapi semudian di lain itu sebenarnya latar belakangnya itu banyak ada permasalahan dari kekhawatiran native upon access to resources for example unresolve human rights problems dari era order baru dan masih banyak lagi dan kita bisa melihat bahwa memang benar ini adalah isu yang sangat komplek ini adalah gabungan dari cultural political ekonomik dan personal interest bahkan di beberapa orang di dalam komunitasnya sendiri dan kita bisa melihat bahwa memang disini sudah ada upaya-upaya pemerintah untuk mendeeskalasikan konfliknya tetapi kemudian menjadi pertanyaan dengan konflik yang ekstensif dari tahun 1960 sampai sekarang dengan berbagai macam upaya pemerintah untuk kemudian menangani isu tersebut mulai dari misalnya tadi ya pembangunan lalu kemudian mulai dari misalnya pembatasan operasi militer pembatasan operasi militer itu karena kita ada demokratisasi di tahun 98 sebenarnya tetapi maksudnya kita bisa melihat bahwa memang mulai muncul juga dialog yang tadinya direpress oleh pemerintah Indonesia sekarang sudah mulai ada tapi kenapa kemudian konflik-konfliknya tetap rising kenapa kemudian ada kenapa solusi-solusi yang kemudian ditawarkan pemerintah itu sifatnya bukan sesuatu yang permanen bukan sesuatu yang kemudian bisa didiskusikan lalu selesai tetapi kok masih terus muncul ini sifatnya sebenarnya tidak pernah deeskalasi benar-benar turun siklus konfliknya tetapi at some point itu naik lagi mungkin saya akan banyak sebenarnya bahas ke arah strategic layer of Papuan insurgency yang pertama kalau kita lihat identifikasinya ini adalah overthrowing government di wilayah Papua dan ini sebenarnya mereka independence makanya tadi Bang Gabriel bilang bahwa ini merupakan sesuatu yang sifatnya zero sum game karena keduanya tidak akan bisa kemudian mengakomodir permintaan dari satu sama lain yang satu memerdeka yang satu minta tetap ada di wilayah teritorial tersebut kalau di resolusi konflik itu dibilangnya adalah spoiling faktor dari negosiasinya ada hal-hal yang kemudian tidak bisa ditemui dan menjadi titik negosiasi di situ kemudian kita bisa turun mungkin ini yang sebenarnya menarik di level strategi ini ada force and benevolence nah ini sebenarnya muncul ke 12 sisi dari pemerintahnya ini ada juga upaya untuk melakukan force and benevolence dari segi insurgensinya juga ini ada sebenarnya upaya untuk melakukan force ini dari militerinya lalu kemudian benevolence benevolence ini ke siapa aja mungkin ini nanti akan kita bahas ada yang namanya neutral population di dalam ilmu apa namanya counter insurgensi warfare mereka yang kemudian nanti akan jadi center dari seluruh strategi militer yang ada di Papua nah tetapi ini kita menarik ya karena kita melihat bahwa memang sejauh ini agak sulit membedakan yang mana yang benevolence dan yang mana yang kayak repressive effort untuk kemudian mengontrol populasinya tersebut nah lalu kemudian kita turun ke level operasi operasi ini berbagai macam cara termasuk terorisme military operation lalu kemudian non-military operation non-military operation ini apa aja sekarang kan ada UMLWP lalu kita melihat juga banyak ya multivora di level internasional yang kemudian muncul untuk kemudian menegosiasikan OAP sorry bukan OAP OPM lalu kemudian kita bisa melihat disini bahwa ada taktik-taktik seperti ini terorisme ini yang menarik karena waktu itu pemerintah juga sempat ya hendak melabeli KKB di wilayah Papua ini sebagai terorisme gitu terorisme ini inherently adalah sifat yang kalimat atau terma yang sifatnya derogatory jadi dia bisa menempatkan apa namanya pihak yang dilabeli sebagai terorisme ini ke dalam sebuah sebuah kejahatan extraordinary yang punya spesifik set of measure atau misalnya dia hukum-hukum spesifik yang kemudian ini sebenarnya agak di luar hukum konvensional terkait wilayah terkait isu-isu kriminal gitu jadi ini menariknya disitu lalu kemudian tadi ada military operation dan lain-lain nah taktiknya ini kita lihat sekarang adalah guerrilla lalu kemudian ada hit and run dalam artian maksudnya dia serang lalu kemudian dia mundur lagi ini yang kemudian sekarang dilakukan oleh OPM ya dalam konflik Papua bahwa mereka tuh tidak pernah melakukan sebenarnya perang besar-besaran rata-rata dia pasukannya adalah small arms weapon jadi dia tidak punya persenjataan yang sophisticated berbeda dengan militer Indonesia dia misalnya ada beberapa mungkin yang tadi dibilang ada peluncur granat dan lain-lain tetapi itu skalanya sangat kecil rata-rata mereka menggunakan senjata yang sifatnya itu masih small arms weapon ya mungkin ada senjata otomatis ada senjata-senjata laras panjang lainnya tetapi kebanyakan itu pun jumlahnya tidak banyak mereka juga masih menggunakan senjata-senjata tradisional seperti busur dan panah dan tombak dan ini sebenarnya makanya menempatkan mereka ke dalam pihak yang kemudian ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan TNI makanya kita bilang kalau di Papua itu bentuknya adalah asymmetric warfare karena ada perbandingan kekuatan yang tidak seimbang diantara negara dengan pihak yang kemudian menjadi separatis disini nah ini menariknya ketika kita bicara tentang asymmetric warfare maka kita akan dihadapkan dengan asymmetric warfare strategic interaction kita lihat disini bahwa memang hanya ada satu cara sebenarnya dimana weak actorsnya bisa menang weak actors ini siapa tadi ya kelompok separatisnya itu ketika strong actornya melakukan apa namanya direct approach dan kemudian weak actornya melakukan indirect approach cara yang kemudian dilakukannya itu adalah dengan melakukan protected war protected war itu apa ketika perangnya itu dilama-lamakan diseret ya ke dalam jangka waktu yang lama karena ini pertama ya ini akan menghabiskan resources dari pihak yang besar ini juga akan kemudian membuat apa namanya kelelahan ya dalam artian kelelahan ini resources politik lalu kemudian dari segi apa namanya military operation dia berlarut-larut gitu sampai akhirnya juga mungkin akan muncul ya disenting voice dari dalam negeri kalau sekarang karena kita demokrasi itu ada konstituen dari masyarakat sipil dan kemudian gerakan-gerakan sipil yang mentang yang mungkin turunnya militer di wilayah tersebut makanya kemudian kenapa kenapa konfliknya itu memang sengaja dilamakan dan kemudian skalanya kecil tetapi lama itu memang sengaja untuk kemudian memperpanjang memperpanjang keterlibatan militer Indonesia sendiri disitu agar nantinya sebenarnya lelah sendiri ketika sudah turun di wilayah tersebut makanya kemudian ini juga mungkin ya tapi tidak purely ini permasalahan strategik tadi sempat disebut bahwa oh iya kemungkinan ini ada konspirasi terkait permasalahan politik dan lain-lain ya saya itu mungkin gak bisa membantah itu karena mungkin kita juga gak bisa menyediakan data yang kemudian langsung menunjuk ke arah sana tetapi yang jelas memang dari segi strategik ada hal-hal yang kemudian mengarah ke arah situ bahwa memang disini ini lebih menguntungkan dari segi insurgennya dibandingkan dengan dari segi negaranya gitu nah metodenya ini banyak sekali yang pertama itu melalui politik kalau sekarang kita tahu ya gerakan separatisme di Papua itu berkembang gak cuma dari segi apa namanya fisik saja arms conflict saja tetapi kemudian disini kita melihat juga bahwa disini ada diplomasi negosiasi lalu kemudian kita juga bisa melihat bahwa ada involvement of other party in some extent jadi mulai dilakukan ada internasionalisasi disitu dan kemudian kita juga bisa melihat bahwa disini ada sebenarnya subversive movement di sana subversive movement ini apa nah ini yang menarik dari asimetrik warfare kita bisa melihat bahwa masyarakat itu agak sulit dibedakan dengan apa namanya kelompok militan dari separatis tersebut jadi sebenarnya agak kesulitan untuk kemudian mengidentifikasi yang mana yang kemudian kombatan dan non-kombatannya gitu karena dari segi persenjataan mereka minim salah satu hal yang kemudian digunakan oleh mereka untuk kemudian bisa memenangkan perang ini adalah membaur dengan masyarakat sipil ketika masyarakat sipilnya sendiri ini memiliki apa namanya simpati tertentu ya terhadap kelompok yang kemudian menjadi insurgen maka kemudian ini dampaknya banyak nanti kita akan coba bahas itu di bagian neutral population tetapi kemudian disini yang jelas ini ada kesulitan ya untuk membedakan yang mana yang kemudian masyarakat sipil yang mana yang kemudian benar-benar kombatan gitu dari segi apa namanya insurgennya lalu kemudian kita juga bisa melihat disini dari demografik disini juga ada tujuan sebenarnya terkait winning the sympathy of the people nah makanya tadi sebenarnya saya ingin bertanya ke Bang Gabriel sejauh apa kemudian OAP-nya sendiri ini terlibat sebagai korban dari masyarakat sipil karena kemudian sekarang yang seringkali menjadi target ya di dalam operasi-operasi KKB itu adalah masyarakat sipil tetapi yang bukan yang non asli Papua gitu mereka melihat itu sebagai bukan neutral population yang harus mereka kontrol karena itu nggak bisa dimanfaatkan juga gitu udah ketahuan maksudnya allegiance-nya kemana tetapi kemudian ini bisa melihat bahwa kita melihat bahwa mereka juga ada sebenarnya upaya-upaya untuk memenangkan hati masyarakat sipil khususnya dari orang asli Papua nah kemudian ini juga militeri tadi ya direct military attack rata-rata guerrilla teknik dan terorisme terorisme ini kenapa kemudian digunakan ini sebenarnya untuk inciting fear menimbulkan ketakutannya diantara masyarakat terkait apa namanya upaya mereka bahwa misalnya ada keinginan dari kelompok bersenjata ini untuk kemudian diperhatikan juga dan apa namanya memberitahu sebenarnya ke arah pemerintahnya ini bahwa kita tuh punya sebenarnya ada political motive-nya karena yang dilakukan pemerintah Indonesia ini juga menarik ya pemerintah Indonesia sendiri inherently dari tahun 60-an mereka berusaha untuk menghilangkan political motive dari gerakan separatisme di Papua jadi memang KKB itu istilah yang kemudian digunakan untuk mendelegitimasi adanya political interest dari kelompok bersenjata ini sendiri untuk kemudian merdeka dari wilayah tersebut karena ketika mereka punya kayak political entity punya pengakuan sebagai belijaran di dalam konflik tersebut maka kemungkinan besar mereka punya political power untuk kemudian bisa maju dan melakukan negosiasi ya ke tingkatan internasional dan ini kemudian sebenarnya sudah direncanakan sebenarnya dengan baik sepertinya oleh pemerintah memang bahwa memang salah satu cara untuk kemudian bisa melegitimasi tersebut untuk menekan gerakan tersebut adalah dengan tadi menghilangkan narasi politiknya tapi ya jelas ini memang praktisnya berbeda ya di berbagai macam kasus bisa saja misalnya ternyata tidak ada teror di dalam misalnya operasinya lalu kemudian tidak ada juga misalnya gerakan politik tetapi kemudian ini juga bermacam-macam ya konteksnya tetapi kalau kita lihat dari konteks Papua ini sangat multidimensional nah ini yang kemudian kita bicara tentang three pillars of contrainsurgency termasuk diantaranya adalah hearts and minds strategi dari pemerintah Indonesia bahwa disini ada tiga elemen yang utama disitu yang pertama adalah security politik dan ekonomi dan harus dilihat bahwa ini tidak bisa berjalan hanya satu saja untuk bisa memiliki strategic interest dari contrainsurgency ini ini perlu adanya tiga kesinambungan diantara pilar tersebut ya nah security ini termasuk apa saja termasuk military polis human security human security ini maksudnya dalam artian kayak masyarakatnya bisa merasa aman ya di wilayah tersebut lalu kemudian ada public safety ada population security dan masih banyak lagi political ini bisa dari political mobilization government extinction dan masih banyak lagi dan kemudian ini ada ekonomik ekonomiknya apa sebenarnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya termasuk tadi ya humanitarian assistance development assistance dan ini sebenarnya kita bisa melihat melihat bahwa dari segi OTSUS dari segi kemudian program-program pemerintah lalu kemudian di awal pun pemerintah Jokowi di tahun 2017 ya dan di awal kampanyenya di tahun 2014 memang dia menempatkan Papua ini sebagai salah satu front runner apa namanya prioritas untuk kemudian mendapatkan apa namanya program-program pembangunan di wilayah Indonesia dan ini menarik karena di saat itu waktu itu popularitas Jokowi langsung naik sangat pesat di antara masyarakat Papua cuma kita bisa melihat bahwa sebenarnya kenapa kok kemudian popularitas tersebut sifatnya hanya sementara gitu nah ini kita bisa melihat bahwa memang di antara ketiga faktor ini memang harus berjalan dengan berkesinambungan karena memang ini tidak bisa hanya dilakukan untuk satu saja gitu ini juga perlu didukung oleh informasi sebenarnya informasinya ada dari intelijen media operation lalu kemudian disini juga kita bisa melihat bahwa ada kontra ideologi kontra sanctuary dan kemudian kontra motivation jadi sebenarnya ini sifatnya agak cukup kompleks ya ketika kita membicarakan tentang heart and mind strategi di dalam kontra insurgency operation kenapa kemudian kok civilian yang jadi fokus kenapa kok kita ngomongin tentang military operation kita ngomongin tentang tadi ya apa namanya konflik separatisme tapi kok kemudian ini ada pembicaraan terkait civilian yang menjadi fokus di dalam di tengah-tengah peperangannya tersebut karena kalau misalnya kita bicara tentang konflik simetris itu sifatnya agak berbeda dengan konflik yang asimetris ketika kita melihat bahwa ini konfliknya sifatnya adalah asimetris maka kita akan masuk ke ranah kontra insurgency yang menempatkan civilian as the focus on the warfare itself ini ada identifikasi yang mana yang kemudian neutral population nah neutral population ini apa dalam artian neutral population ini sebuah populasi yang kemudian perlu diambil simpatinya untuk bisa memenangkan perang tersebut di dalam perang Papua atau di dalam konflik Papua kita bisa melihat bahwa neutral population yang kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia maupun orang asli Papuanya itu adalah native population population-nya mereka yang perlu dimenangkan hati dan pikirannya oleh kedua belah belajaran ini melihat yang mana yang kemudian pihak yang mana yang kemudian akan diikuti oleh native population ini akan berperan besar terhadap kemenangan dari coin warfare ini nah itu determinan kesediaan shelter dari insurgent lalu kemudian insurgent networks and intelligence kemudian ini juga lagi logistik dan kemudian resources dari insurgent-nya dan kita bisa melihat bahwa memang ini dilakukan berhadap masyarakat asli Papua ada tarik-menarik di antara pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis ini untuk menarik siapa yang kemudian lebih menarik dan lebih dipercaya oleh orang asli Papua di wilayah Papua itu sendiri untuk bisa mendapatkan hal-hal ini atau mungkin menghapuskan hal-hal ini dari kelompok insurgent-nya dan ini menarik karena kita bisa melihat bahwa dari pendekatan kelompok insurgent-nya sendiri ini ada apa namanya tadi makanya dua belah apa namanya approach yang kemudian sangat drastis ke dalam orang asli Papua dengan orang non-Papua karena memang orang non-Papua dari awal itu dilihat sebagai orang luar it's not us it's them makanya kemudian meskipun targetnya masyarakat sipil sebenarnya mereka terukur sebenarnya ke siapa dan kemudian seberapa maksudnya mungkin memperkembangkan allegiance-nya juga seperti apa mungkin tadi ya untuk orang asli Papua yang kemudian juga menjadi apa namanya basis pendukung dari pemerintah Indonesia ini juga bisa menjadi sasaran karena salah satu hal yang kemudian bisa dilakukan untuk mengontrol populasi selain tadi hearts and minds dalam artian bantuan ekonomi dan lain-lain ini dengan menggunakan repressive method repressive methodnya apa bentuknya banyak ini dengan misalnya menciptakan tadi ya teror dengan menciptakan tadi ya apa namanya extrajudicial action for example atau dengan melakukan mass exodus dengan melakukan misalnya intimidasi terhadap masyarakat atau warga dan masih banyak lagi bentuknya jadi memang hearts and minds tidak hanya selalu berupa apa namanya benevolent method atau sesuatu yang sifatnya merayu ya tanda kutip tetapi juga sebenarnya sesuatu yang sifatnya menakutkan ini juga berpengaruh sebenarnya kenapa kemudian apa namanya pemerintah Indonesia kok agak relaten kenapa kemudian kok sulit sekali melakukan misalnya military operation karena sebenarnya ini berpengaruh dari regime types Indonesia dari tahun 90-an sampai sekarang dari tahun 98 tahun 2001 memang terlihat ada dua metode approach yang berbeda kepada masyarakat Papua itu sendiri dan kepada gerakan separatisme yang ada di Papua nah dari demokrasi sendiri kita bisa melihat bahwa ada aspek-aspek seperti sebenarnya ini lebih takut ya untuk menggunakan kekerasan lalu kemudian dari segi cost of war atau kemudian biaya perangnya juga sebenarnya kita tidak terlalu mentoler sebenarnya apa namanya dari segi kayak cost of war-nya kemudian disini juga prone to criticism dia juga lebih menyukai metode-metode yang sebenarnya sifatnya benevolence atau tadi yang merayu lalu kemudian disini mungkin superior in small scale conflicts tetapi dia tidak superior di dalam long term war gitu dan ini beda dengan apa yang kemudian terjadi di tahun pres 98 dan ini sebenarnya menciptakan sebuah long term distance diantara pemerintah Indonesia dengan masyarakat asli Papua dan juga kemudian gerakan separatis khususnya karena apa yang kemudian terjadi ketika Indonesia itu masih di tahun 70-an misalnya 80-an sampai tahun 90 akhir itu ya itu kita masih bisa melihat bahwa pendekatan itu masih sangat otoritarian masih sangat like of check and balance dan masih sangat militaristik gitu sekarang kalau misalnya dibilang apakah masih militaristik mostly militaristik tetapi kita punya ukuran-ukuran yang jelas untuk melakukan hal tersebut sorry nah kita bisa melihat bahwa memang ada perbedaan yang kemudian mendasar disini ya sorry ini bukan 45 tetapi maksudnya mungkin ini operation coin secara keseluruhan 45 tapi kalau di Papua ini dari tahun 60-an bahwa memang di tahun tersebut memang military operationnya itu dilihat sebagai main strategy disini ada juga upaya untuk kemudian delegitimizing political motives yang sebenarnya sampai kita lihat sampai hari ini masih ada lalu kemudian disini ada social engineering dalam artian dulu itu ada wanra kamera jadi kayak polisi masyarakat dari organik society-nya sendiri dibangun disitu kalau sekarang kayaknya gak terlalu banyak yang seperti itu lalu kemudian kita bisa melihat bahwa centralized economic aid ada pembangunan tetapi sangat tersentralisir lalu kemudian itu sangat jawa sentris dan kemudian kita juga bisa melihat bahwa disini ada use of repressive method repressive method ke arah civiliannya nah kalau sekarang mungkin kita bisa melihat bahwa memang ini jauh lebih baik jauh lebih baik dan ini bisa melihat bahwa memang military operation meskipun sekarang sentralnya masih di military ya ketika kita melakukan pendekatan ke Papua tetapi sebenarnya sekarang sifatnya lebih terkontrol nah lalu kemudian disini juga ada pelibatan polisi kenapa kemudian polisi yang dilibatkan menjadi kayak frontrunner yang pertama kita bisa melihat bahwa KKB ketika dia menyasar misalnya sifilian ketika dia kemudian melakukan aksinya misalnya di kota yang kemudian dilihat itu bukanlah bagian dari kelompok apa namanya separatism yang punya kayak political motive tetapi itu simply adalah pelaku kriminal penembakan gitu pelaku terorisme dan kalau kemarin memang itu dilakukan dan dicap terorisme maka kemudian polisi yang lebih berhak untuk menanganinya dan disini polisi memang itu menangani sebagian besar operasi-operasi di wilayah perkotaan sementara kalau misalnya dari militer sendiri ini lebih terbatas dia ada titik-titik hitam jadi operasi daerah operasi militer yang kemudian dibatasi oleh pemerintah untuk kemudian turun di sana nah rata-rata kenapa kemudian polisi gak diturunin di wilayah tersebut karena memang polisi gak punya kapasitas untuk melakukan perang hutan yang punya kapasitas untuk melakukan perang hutan yang melakukan counter insurgensi di wilayah hutan karena memang kita tahu sebenarnya dari segi kelompok separatisnya sendiri ini banyak sekali yang kemudian masih bersembunyi di wilayah-wilayah hutan itu adalah militer jadi gak punya pilihan lain selain itu nah kemudian disini juga memang sudah mulai ada dialog meskipun memang dialognya juga sekarang masih terkontrol jadi memang dialog dengan orang asli Papua tokoh-tokoh adat ini masih sangat dilakukan dengan tokoh-tokoh yang sebenarnya masih safe masih aman kita tahu bahwa tokohnya adalah ini pendukung pemerintah Indonesia jadi memang enhancing dialog ini masih menjadi tantangan karena maksudnya mungkin ya masih sulit bagi pemerintah Indonesia untuk bisa meng-incorporate atau misalnya merangkul ya orang-orang yang kemudian punya ideologi yang berseberangan gitu lalu kemudian disini juga utilizing media dan social media mungkin ini juga terpengaruh bukan hanya karena tadi ya rezimnya lebih terbuka tetapi kita bisa melihat bahwa penggunaan bazar lalu kemudian penggunaan situs-situs lalu kemudian media nasional ini kemudian digunakan karena memang ada perkembangan zaman juga gitu memang ini juga dilakukan ya untuk mengimbangi narasi-narasi negatif yang mungkin muncul dari luar waktunya berapa lama lagi sorry moderator sebenarnya udah habis simpah tapi kalau nyambah bisa agak singkat mungkin bisa deh oke ini kalau gitu saya gak akan bahas banyak tetapi kita bisa melihat bahwa memang ini pembagiannya ya bahwa memang disini ada division of labor dari military dan polis dan kemudian kenapa kemudian kok dibatasi sekali ya kok ada military operation di Papua dan kemudian kenapa kemudian ada isu-isu seperti human rights yang pertama pasti ini ada international pressure bahwa kita memang sekarang karena sifatnya sudah demokrasi dan kemudian kita terbuka ditambah lagi sebenarnya Indonesia sebagai middle power state punya tanggung jawab ya ke dunia internasional untuk kemudian setting example ya sebagai salah satu negara selatan yang leading the example for the social cooperation for example dan kemudian kita masuk ke DKPBB kita juga masuk ke Dewan HAMPBB bahwa disini ada skrutinian human rights di Indonesia gitu jadi memang disini ada potensi politisasi dari human rights human rights violation di Indonesia yang sebenarnya mungkin kalau sekarang jauh berkurang dibanding sebelumnya tetapi kenapa kemudian sekarang lebih mudah dipolitisasi itu karena memang kita tadi ya ada kebebasan berbicara dan ada check and balance-nya dibanding dulu ketika misalnya era order baru for example yang lebih autoritarian lebih terkontrol dan lebih terjaga dari segi medianya dan kemudian disini juga kita bisa melihat bahwa ada domestic pressure juga yang kemudian kemungkinan besar bisa melemahkan posisi politik dari pemimpin politik Indonesia saat itu karena masyarakat sipil itu sekarang menjadi konstituen di dalam politiknya sebenarnya banyak ya slide saya tetapi mungkin ini sih kita juga perlu sih pada akhirnya mempertimbangkan kembali apakah kemudian hearts and minds dari pemerintahnya itu sudah efektif atau belum meskipun memang sekarang dari tahun 90 akhir itu kita sudah melakukan banyak sekali perubahan dari tahun-tahun sebelumnya terutama di bidang perekonomian dan pembangunan apakah kemudian hal tersebut bisa menciptakan kayak long term effect yang kemudian menimbulkan simpati dari masyarakat sipil Papua tetapi kembali lagi kita melihat bahwa sebenarnya acceptance rate dari masyarakat Papua sendiri itu naik dan turun seperti misalnya di tahun 2017 indikator politik itu sempat melakukan survei dan 90% masyarakatnya ini punya approval rate yang positif kepada Jokowi responnya positif tetapi sejak tahun 2019 kita melihat bahwa disini ada permasalahan yang kemudian membuat acceptance rate menurun lagi itu karena isu racism kemarin dan kemudian kerusuhan di Papua ini kan membuat kita mempertanyakannya kenapa kemudian pendekatan-pendekatan hearts and minds ini sifatnya itu tidak permanen karena pertama itu ada permasalahan terkait top down approach ini semuanya berasal dari pemerintah pusat dan sebenarnya jarang sekali ada diskusi-diskusi yang melibatkan orang asli Papua disitu lalu kemudian ini banyak sekali program-program yang sebenarnya tidak beresonan dengan perusahaan lokal untuk contoh misalnya rumah sakit yang megah yang kemudian besar tetapi didirikan di wilayah perbatasan yang listriknya tidak ada atau misalnya housing kompleks yang didirikan besar sekali tetapi kemudian jauh dari pasar jauh dari rumah sakit jauh dari sekolah dan lain-lain lalu kemudian misalnya ada jembatan sekarang di Halticamp di wilayah misalnya Papua itu fungsinya sangat luar biasa tetapi sampai sekarang pembangunannya terhenti ya karena ada permasalahan misalnya tadi customary law hukum adat dengan kayak hukum tanah yang ada berlaku secara nasional akhirnya itu terhenti dan cuma jadi tourist attraction itu menjadi pertanyaannya sejauh apa kemudian itu bisa efektif nah ini kan berarti menunjukkan bahwa permasalahan yang kemudian kita lihat bisa diselesaikan dari sudut pandang ekonomi saja sebenarnya ini tidak cukup terutama tadi ada ide terkait misalnya pembukaan lahan baru atau pemekaran wilayah itu pertanyaannya siapa yang kemudian mengajukan wilayah tersebut apakah masyarakat Papuanya yang menginginkan hal tersebut ataukah pemerintahnya yang kemudian mendesain ya sebuah perkembangan terkait wilayah Papua tetapi kemudian sudut pandangnya dari sudut pandang pusat gitu nah ini kan permasalahan ekonomi ini sebenarnya sesuatu yang sifatnya ujung-ujungnya menjadi sesuatu yang less sensitive sebenarnya paling bisa diterima oleh semua orang karena sebenarnya ada beberapa hal yang kemudian ingin dihindari oleh pemerintah Indonesia termasuk isu-isu seperti menyelesaikan apa namanya past unresolved human rights violation atau permasalahan isu nasionalisme dari Melanesia yang sekarang mulai sebenarnya dibicarakan tetapi kan itu ya hal-hal yang kemudian sebenarnya mungkin ada ya dissenting voice yang lebih dalam dibandingkan dengan isu ekonomi dan ini sebenarnya menarik bagaimana pemerintah itu menjabarkan ini sebagai sesuatu yang sebenarnya oh oke ini ribut karena kelaparan tetapi sebenarnya banyak sekali dan kompleks sekali isunya di luar itu sendiri ini ada permasalahan juga ya terkait antropologi terkait bahwa memang sebenarnya secara integrasi sendiri masyarakat Papuanya ini punya identitas yang unik yang lebih dekat dengan masyarakat Melanesia dibandingkan dengan masyarakat Melayu mungkin ya yang ada di western part of Indonesia tapi kita lihat disini bahwa memang karena hal ini juga kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada potensi untuk melakukan peningkatan kultur sensitivitas lalu enhancing view dan interest karena ini sebenarnya saya lihat sebenarnya masih masuk ke dalam bagian dari kontrol bagian dari kontrol intergensi sendiri bahwa memang ini masih sangat pemerintah oke ini saya buru-buru deh oke ini makasih ya nah yang bahaya sebenarnya itu adalah melihat bahwa ya masyarakat sipil yang ada di Indonesia bagian Barat itu dieksklud dari upaya kontrol insurgensi pemerintah Indonesia di wilayah Papua karena sebenarnya apa yang kemudian dilakukan sifatnya masih top down approach pemerintah melakukan kayak segala pendekatan tersebut cuma kita perlu juga melihat kembali ya disitu apakah kemudian melakukan kontrol insurgensinya ini terbatas hanya pemerintahnya saja ataukah memang ada hal yang kemudian kontras di level masyarakatnya ini yang kemudian kelihatan di Indonesia bahwa sebenarnya masyarakat sipil yang ada di Indonesia yang non-Papua ini juga masih bukan tidak tapi belum mendukung belum bisa mendukung secara optimal upaya-upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di wilayah Papua termasuk tadi karena misalnya ada prejudice ada kemudian lack of media representation terkait Papua sekalipun misalnya ada ini dilihat sebagai misalnya tokoh yang unfriendly atau kemudian udik atau misalnya unsivilized kayak stereotip-stereotip itu masih ada gitu padahal kan sebenarnya aslinya tidak seperti itu jadi ada lack of acceptance prejudice there's still a long way to integrate with the Indonesian society karena memang tadi ada perbedaan pendapat itu dan kita bisa melihat juga bahwa disini bahwa ya bahayanya dengan hal ini ketika kita bicara tentang tadi isu keamanan maka kemudian sense of nationalism Indonesia itu seringkali disalahartikan dengan rasism jadi seringkali tindakan rasism ini diartikan oleh sebagian orang ya yang memiliki pengetahuan yang minim terkait orang asli Papua ini sebagai tindakan nasionalis yang kemudian membela NKRI padahal itu hanya menyakiti masyarakat sipil lain menyakiti saudara-saudara kita juga gitu masyarakat sipil lainnya nah makanya saya akan bilang bahwa dari koin elemen ini kita gak cuma melibatkan pemerintah saja tetapi juga to some extent ya permasalahan cultural anthropological kemudian social ekonomi itu juga jadi penting dibicarakan maka kemudian disini kita harus mempertimbangkan dari segi militer bagaimana caranya agar kemudian ini lebih soft meskipun sekarang juga jauh lebih bagus tetapi ada ruang untuk improvement for example ya organic military recruitment dalam artian ini banyak merekrut orang asli Papuanya itu sendiri untuk melihat bahwa ini bukan loh penjajahan asing ini bukan loh kemudian ada orang berkulit sawo matang dari Indonesia timur yang kemudian masuk wilayah Papua dan kemudian berusaha melakukan penjajahan tetapi ini sebenarnya ada bagian dari orang asli Papua sendiri yang kemudian menginginkan integrasi tersebut improve civil military relations of course melalui program-program yang sudah ada sekarang mungkin bisa dilanjutkan tetapi ini juga ada pertanyaan di wilayah ekonomi bagaimana kita bisa sebenarnya mere-assess the needs of Papuan people gak cuma dari top-down approach tetapi kemudian kita lihat juga dari diskusi-diskusi tersebut bottom-up approach apa yang kemudian dibutuhkan oleh orang asli Papua dari segi politikal juga kita bisa melihat bahwa disini bisa meningkatkan dialog representasi dari masyarakat orang-orang Papua tidak hanya yang pro-pemerintah dan kita tahu bahwa mereka punya afiliasi yang panjang dengan pemerintah tetapi juga yang suaranya justru berbeda-beda karena itu juga bisa sebenarnya untuk menimbulkan multidimensional approach di dalam penyelesaian konflik ini dan yang terakhir di bidang sosial ini ada dialog media representation promotion through civic education promotion to local leaders dan masih banyak lagi dan ini saya akan bilang bahwa memang sekali lagi yang namanya coin approach itu tidak hanya terbatas di militer saja tetapi kita akan berbicara tentang sesuatu yang kemudian sifatnya multidimensional dan menempatkan masyarakat sipil sebagai senter dari upaya operasi pemerintah harusnya yang kemudian sekarang kita lihat disini adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dukungan masyarakat sipil untuk kemudian bisa menciptakan sebuah operasi militer dan kemudian operasi kontrainsurgensi yang lebih efektif dan tidak hanya berjangka pendek saja tetapi juga jangkanya panjang dan bisa sustainable ke depannya itu kalau dari saya mungkin saya kembalikan ke Bapak Moderator makasih baik terima kasih Mbak Aira atas pemaparannya yang cukup kompleks dan sangat substansial sekali makanya kami menarik banget untuk dibahas nih Mbak tapi menyat waktu mungkin saya langsung ini aja Mbak ya langsung tanyakan kepada forum apakah langsung ada nih yang ingin bertanya kepada Mbak Aira mungkin bisa langsung rise hand atau di chatbox juga bisa oke baik kalau begitu saya silahkan Mbak Alisa dari Universitas Brawijaya silahkan oke sebelumnya terima kasih terima kasih terima kasih juga untuk Mbak Aira sejujurnya sejujurnya saya bukan dari ranah sosial politik cuman saya sangat tertarik sama isunya yang disini saya ingin tanyakan itu gimana ya Mbak sebenarnya implementasi dari humanitarian assistant development assistant yang udah di implementasi yang udah diupayakan sama pemerintah disana dan sebenarnya pemerintah ini melakukan evaluasi seperti apa sih untuk effort mereka mengupayakan sustainable dan long term supaya ada long term effect untuk masyarakat disana itu sih Mbak terima kasih terima kasih banyak Alisa ya oke dari Brawijaya oke nah ini menarik banget pertanyaannya karena ini menjadi pertanyaan sebenarnya yang ditanyakan oleh pemerintah berkali-kali tetapi entah kenapa ya maksudnya sebenarnya sudah banyak kajian terkait hal ini dari segi akademisinya cuma kok maksudnya mungkin masih agak sulit implementasinya gitu yang pertama kita melihat bahwa masih ada budaya top down approach yang kuat di pemerintah Indonesia meskipun kita tahu ya ini desentralisasi sudah berjalan sangat lama dan kemudian kita bisa melihat juga bahwa memang ada to some extent ya kekuatan pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan tetapi khusus untuk beberapa isu terutama untuk isu misalnya pembangunan di perbatasan itu tidak gimana ya pihaknya banyak ya terutama misalnya ada juga yang melibatkan approval dari pemerintah pusat gitu sekarang tuh kita bisa melihat bahwa memang approvalnya jadinya berlapis dan kadang-kadang kemudian ketika kita melakukan effort misalnya oleh pemerintah daerah itu tidak sinkron dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat jadi pertama ini permasalahan koordinasi menurut saya lalu yang kedua permasalahan identifikasi kebutuhan identifikasi kebutuhan ini kenapa jadi penting karena tadi saya beberapa kali waktu itu ke apa namanya wilayah perbatasan dan kemudian mereka membangun fasilitas yang besar-besar tetapi pada akhirnya tidak terpakai tadi ya housing kompleks yang kemudian besar kemudian tadi rumah sakit yang kemudian ternyata tidak ada listriknya karena dia ternyata belum masuk PLN ke sana lalu kemudian kita bisa melihat juga di sana ada misalnya sentra pemerbelanjaan atau misalnya kayak pasar ya yang didirikan oleh misalnya pemerintah tetapi kemudian tidak terpakai juga karena orang asli Papua itu kalah saing ujung-ujungnya dengan apa namanya pedagang-pedagang yang non-Papuanya yang sudah memiliki misalnya mobil pickup truck tapi orang asli Papua itu masih berjalan kaki dari ladangnya misalnya untuk bisa sampai ke apa namanya ke pasar tersebut makanya menurut saya di sini sebenarnya top-down approach itu perlu dievaluasi lagi bagaimana caranya agar kemudian pemerintah bisa melakukan ini ya apa namanya sebuah pembangunan yang tepat guna yang sesuai sama kebutuhan orang asli Papuanya karena jujur ketika melakukan pembangunan yang kemudian pada akhirnya itu grand pembangunannya besar tapi kemudian ini pada akhirnya tidak dipergunakan itu sama saja bohong sama saja kemudian ini menyanyiakan resources yang ada yang dimiliki oleh pemerintah makanya itu dan kemudian ini juga ya terakhir mungkin harus mempertimbangkan sensitivitas dari orang asli Papuanya juga ya maksudnya dalam artian konteks orang asli Papua di wilayah tersebut seperti apa karena tadi yang pertama mungkin ada perbedaan-perbedaan akses terhadap resources lalu ada perbedaan juga misalnya akses terhadap potensi ekonomi misalnya ada misalnya kayak structural atau sistematik problem ya yang kemudian membuat orang asli Papua juga agak sulit sebenarnya untuk mendapatkan kayak peluang yang sama dengan orang non-Papua meskipun di wilayah Papua sendiri dan ini sebenarnya terlihat ketika kita melihat bagaimana orientasi pembangunan masyarakat Indonesia makanya menurut saya hal-hal seperti ini harus dikonsultasikan juga dengan enggak hanya ahli pembangunan yang ada kemudian di wilayah pusat tetapi juga pertama masyarakat sipil orang asli Papua di sana lalu kemudian tokoh adat dan tokoh masyarakat di sana dan kemudian antropolog dan ahli ekonomi yang memang benar-benar mengerti bagaimana arah pembangunan dan bagaimana arah kebutuhan dari masyarakat sana yang memang benar-benar diinginkan dan benar-benar tepat guna oh plus Pentahelix Corporation menurut saya itu penting juga jadi jangan hanya terputar pada pemerintah tetapi penting juga melibatkan akademisi bisnis dan pihak-pihak lainnya itu kalau dari saya baik kalau gitu terima kasih Mbak Ira atas jawabannya yang sangat ini Mbak Alisa apakah ada tanggapan juga nih? terima kasih banyak Mbak Ira untuk jawabannya lebih bisa memahami lagi baik terima kasih Mbak Alisa oke mungkin kita langsung next question nih Mbak Ira gak apa-apa ya agak cepat dikit Mbak ya gak apa-apa sorry nih saya jadi tadi waktunya lama ya gak lama santai Mbak oke baik Mbak jadi di chat box sendiri ada pertanyaan lagi-lagi dari Kak Jalaluddin dari Universitas Islam Indonesia izin bertanya langsung saya bacakan aja Mbak ya mengenai pembahasan budaya yang sempat disinggung oleh Mbak Ira menurut pandangan Mbak apakah kemudian Papua dapat diberikan kebebasan untuk menunjukkan identitasnya sendiri sebagaimana yang sempat dilakukan pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid dimana bendera Bintang Kejora diperbolehkan untuk dikibarkan dengan tetap berada di bawah bendera merah putih dan apakah kira-kira kebijakan tersebut dapat mengurangi eskalasi konflik antara Jakarta dan KKB silahkan Mbak Ira ini menarik karena ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya ini sudah dilakukan oleh pemerintah Australia bahwa misalnya masyarakat aboriginal ini sudah bisa apa namanya menyebarkan bendera tradisional mereka di bawah bendera atau di samping bahkan bendera Australia dan ini bisa melihat bahwa memang ada respon yang positif waktu itu dari masyarakat indigenous community di Australia terkait permasalahan hal ini nah di Indonesia ini sebenarnya pernah terjadi ya di era Abdurrahman Wahid dan saya kira sebenarnya ketika misalnya Bintang Kejora ini dimaknai sebagai cultural flag ini mungkin gak ada masalah ketika ini cultural flag ya ketika kita membicarakan bahwa ini adalah identitas kemelanesiaan orang asli Papua ini adalah apa namanya perwujudan dari apa yang kemudian mereka nilai sebagai apa namanya melanesian community di Papua gitu tetapi permasalahannya Bintang Kejora itu mungkin kenapa kemudian sekarang menjadi isu yang sensitif ya pengibaran Bintang Kejora itu sudah sangat intertwine ya sudah sangat apa ya tidak bisa dipisahkan dengan gerakan politik gitu makanya kemudian sebenarnya ada kekhawatiran ketika pengibaran bendera Kejora ini dilakukan maka kemudian disitu juga ada gerakan politik dan kemudian ide-ide isu separatism yang kemudian bisa muncul ya dari situ tetapi sebenarnya di idea itself ya pengakuan misalnya pengibaran Bintang Kejora itu gak bermasalah yang bermasalah adalah tadi gimana cara kemudian kita memaknai benderanya sejauh apa kemudian bendera ini dimaknai sebagai sebuah gerakan politik atau bahkan sebuah cultural sebuah cultural simbol dari misalnya kemelanesiaan masyarakat Papua gitu tetapi bukan sesuatu yang sifatnya politis gitu itu yang sebenarnya agak susah dibedakan ya makanya sekarang juga sebenarnya agak tricky nih saya sendiri sebenarnya menganggap personally ya ini bukan pandangan UI bukan pandangan institusi apa saya sendiri merasa saya merasa bahwa ini merupakan salah satu bentuk untuk mengakomodir apa namanya rasa identitas mereka sebagai orang Melanesia sebagai orang Papua dan ini sebenarnya gak masalah tetapi kemudian sekali lagi kalau kita sudah masuk ke ranah politik ini sifatnya jauh lebih kompleks gitu itu sih dari saya jadi saya sebenarnya gak bisa memberikan jawaban yang pasti apakah oh iya atau tidak tetapi kemudian lebih ke arah kayak kompleksitas pandangannya aja ya seperti apa karena sudah sangat intertwine dan agak sulit untuk dipisahkan baik terima kasih Mbak Ira atas jawabannya mungkin gini aja terakhir mungkin pertanyaan dari saya boleh ya Mbak ya boleh karena dari tadi kan kita membahas heart and mind heart and mind nah dari dengan kebijakan sekarang Indonesia sekarang ini setelah reformasi dengan masa jabatan yang hanya 5 tahun 1 periode dan maksimal 2 periode dalam 10 tahun apakah cukup nih Mbak waktu untuk memenangkan heart and mind masyarakat nih apa strategi yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk memenangkan hati dan pikiran ini bagi teman-teman di Papua dengan skala jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang dalam sistem demokrasi apa nih yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan memenangkan hati dan pikiran saya akan bilang bahwa memang ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk kemudian bisa memenangkan simpati jangka pendek terutama seperti kita lihat maksudnya Jokowi ketika kampanye kemarin itu melakukan misalnya upaya pembangunan besar-besaran di Papua dalam rangka misalnya menarik simpati masyarakat Papua dan itu menurut saya merupakan sesuatu yang menarik karena kita bisa melihat tingkat approval rate-nya langsung naik secara signifikan dan Jokowi ini dianggap sebagai salah satu pemimpin Indonesia pertama yang kemudian bisa mengakomodir kepentingan orang Papua dan kemudian dia juga melakukan kunjungan misalnya ke wilayah Papua dan kemudian melakukan diskusi dengan orang-orang Papua tapi kan permasalahannya pertanyaannya tadi ya ini kan sebenarnya sifatnya long term karena tidak menyentuh hal-hal basic yang kemudian diinginkan oleh masyarakat Papua hal-hal basicnya itu apa sih sebenarnya kalau kita lihat kita gali lagi ya ada permasalahan permasalahan fundamental yang sampai sekarang belum selesai dalam artian sesuatu yang masih mengganjal diantara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua termasuk tadi unresolved misalnya humanitarian problem di Papua permasalahan pelanggaran human rights dan lain-lain yang sampai sekarang sebenarnya masih relaktan dibicarakan oleh apa namanya pemerintah Indonesia dan ini sangat bisa dipahami ya karena maksudnya melibatkan militer yang sampai sekarang masih merupakan pemain politik besar di Indonesia meskipun kita sudah masuk ke era reformasi sudah hampir berapa tahun 24 tahun berarti sekarang sudah reformasi tetapi sebenarnya militer sendiri masih sangat kuat pengaruhnya di Indonesia lalu kita bisa melihat juga dari segi cultural pemerintahnya dari maksudnya ada kepentingan untuk menjaga integritas pemerintahnya dan tidak maksudnya kayak throwing under the bus pemerintah yang sudah lalu itu juga ada permasalahan lalu kemudian tadi dari segi misalnya pemain-pemain politik di balik layarnya juga itu banyak yang kemudian masih mungkin ya tersangkut dengan kasus-kasus tersebut ini kan menjadi salah satu permasalahan yang kita lihat bahwa oh baik sebelum ada isu ini diselesaikan sebelum ada penyelesaian yang kemudian mendasar mungkin penyelesaian yang kemudian bisa menjawab kekhawatiran ini dan memastikan bahwa maksudnya isu-isu ini tidak akan terulang lagi mungkin agak sulit untuk membuka clean slate di antara masyarakat Indonesia dan orang asli Papua lalu kemudian saya akan menambahkan juga terkait masalah integrasi nah cultural and social integration di antara masyarakat Papua dengan masyarakat non-Papua nah non-Papua yang di luar Papua ya ini saya bilang nah menariknya tadi sudah dilihat bahwa memang ada juga ya masih pandangan bahwa us and them-nya masih sangat kuat gitu kebetulan ini saya lagi riset sebenarnya belum selesai risetnya makanya saya belum berani untuk naruh datanya disini saya lagi melakukan riset terkait apa namanya konflik persepsi sebenarnya dari masyarakat Indonesia saya orang HIA tapi emang penelitiannya mono memang agak sedikit antropologi dan politik gitu masyarakat non-Papua Indonesia terhadap masyarakat orang asli Papua dan juga orang asli Papua terhadap yang masyarakat Indonesia non-Papua gitu dan melihat sejauh ini sih datanya menarik ya karena maksudnya ini rata-rata kualitatif ya dan ada beberapa interview yang memang mengatakan bahwa orang asli Papua itu sudah pasti mendukung misalnya OPM jadi memang ada-ada pemahaman-pemahaman yang belum sampai ya dari masyarakat Indonesia non-Papua di luar Papua ya terkait pemahaman cultural aspek dari masyarakat Papua lalu kemudian pemahaman bahwa sebenarnya itu mereka punya kehidupan yang apa namanya cultural relation yang komplek punya masyarakat yang kemudian maju juga di sana punya kayak sistem pemerintahan yang sama sebenarnya kayak di Indonesia lainnya cuma entah kenapa ya maksudnya masih ada tadi jarak di antara saya dan kalian jadi sebenarnya ini merupakan salah satu PR juga nih untuk pemerintah jangka panjang ya untuk kemudian bisa memperbaiki persepsi dari masyarakat tersebut terhadap orang asli Papua bagaimana caranya agar kemudian mungkin gak harus integrasi dalam artian asimilasi culture tapi kemudian penerimaan bahwa jadi ya ada beberapa hal yang kemudian bisa kita cermati ya termasuk tadi masalah culture itu juga jadi jangka panjang itu sih kira-kira ya oh sorry jangka pendek selain tadi ekonomi saya kira sebenarnya improvement di bidang militer juga penting termasuk tadi pendirian tentara organik di wilayah Papua itu juga penting baik baik terima kasih banyak bayarnya tapi ini saya mau coba tanya dulu ke Pak Ari Ruhyanto karena Pak Ari apakah ada yang ditambahkan Pak? ya saya tertarik dengan penjelasan Mbak Ira tadi kalau boleh satu bertanya aja Mas Pak Ari tadi terakhir-terakhir Mbak Ira ini ya penjelasan Mbak Ira saya tangkapnya masyarakat Papua itu tidak hitam putih baik yang OAP maupun yang pendatang bisa jadi ada yang juga simpatis simpatik terhadap kelompok Papua Merdeka atau minimal simpatik terhadap gerakan mereka kalau lah tidak mendukung kemerdekaannya yang kedua dan juga yang memang yang memang bertentangan menolak gerakan-gerakan apalagi yang simpatnya kekerasan sementara di slide terdahulu kayaknya Mbak Ira saya sampaikan tadi ada neutral population populasi yang netral dan itu disematkan kepada OAP saya melihat kok saya lebih setuju dengan pendapat Mbak Elisa yang terakhir tadi ya bahwa ini tidak hitam putih bukan berarti OAP itu semuanya netral bukan berarti OAP itu semuanya mendukung Kromerteka mereka juga punya preferensi yang berbeda-beda ada juga orang asli orang pendatang yang juga simpatik terhadap gerakan Papua Merdeka maaf bukan gerakan kesetaraan keadilan ekspresi-ekspresi dari mereka yang mempertanyakan menggugat ketidakadilan itu kan juga banyak kawan-kawan kita nih di Jakarta di Jogja di Malang yang mendukung kawan-kawan Papua dalam menyuarakan ketidakadilan not necessarily they support the independence movement tapi ya itu juga banyak kemudian yang kedua ini soal ambiguitas saya lihat kok mungkin nanti saya minta pendapatnya Mbak Aira juga pemerintah di satu sisi tadi berusaha terus mendowngrade gerakan Papua menyebutnya sebagai kriminal tapi pada saat yang sama justru mempertebal kehadiran militer kita tahu fungsi militer kan pertahanan bukan keamanan ke dalam tapi pertahanan terhadap ancaman-ancaman disinterprese dan sebagainya ini kan dua hal yang kalau dibaca oleh orang luar ini seolah-olah kan jadi ambigu di satu sisi mengatakan ini kriminal tapi kok yang dihadirkan militer militer makin banyak makin banyak pangdam kodam dibuka nanti ada profesi baru ada kodam lagi ada korem ada kodim dan sebagainya seharusnya kan kalau ini kita mau tempatkan saja sebagai ancaman integrasi ya jadi jadi apa namanya jadi lebih legitimate mengirimkan militer ke sana karena ada ancaman integrasi melalui gerakan separatism tapi kalau ini dimaknai sebagai kriminal sementara responnya adalah kekuatan militer kan menjadi ambigu itu nanti bagaimana Mbak Aira melihat ini sebagai satu ambiguitas atau memang strategi counterinturgency yang kurang tepat yang ketiga soal force force and violence tadi saya kira kita terlalu mensimplifikasi jika violence itu hanya dilakukan oleh tentara ada banyak kekerasan-kekerasan struktural yang disponsori oleh negara yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Gaby di awal bagaimana hak-hak masyarakat adat merasa terampas karena tanahnya kemudian dikuasai oleh korporasi yang bersimbiosis dengan misalnya dengan negara begitu mereka menjadi terusir di tanah sendiri marginalisasi dan macam-macam ini kan adalah violence struktural violence kalau Galpung bilang dan ini juga yang tadi Mbak Aira sampaikan membuat protracted konflik terjadi mengenai konflik ini dengan struktural violence tidak harus selalu kekerasan langsung yang dilakukan oleh keamanan tapi juga desain pembangunan pendekatan pembangunan yang kemudian mendorong atau melanggengkan konflik dan kekerasan begitu sementara Mas Faiz terima kasih baik terima kasih Pak Ari atas pertanyaannya mungkin Mbak Aira boleh singkat saja untuk jawabannya karena kita ada waktu mohon maaf oke saya jawab singkat terima kasih banyak Pak untuk pertanyaannya mungkin yang pertama neutral population mungkin mohon maaf ini saya agak mungkin tadi ada mungkin saya kurang jelas ini ya menjelaskannya bahwa neutral population itu bukan berarti masyarakat Papuanya netral dalam artian mereka tidak punya pendapat terkait konfliknya tetapi neutral population ini lebih ke arah konsep yang melekat di counter insurgency warfare terkait masyarakat yang perlu dimenangkan hati dan pikirannya oleh salah satu pihak dan kita bisa melihat bahwa di dalam neutral population ini sebenarnya banyak sekali variannya ya apakah itu misalnya memang mendukung gerakan separatis apakah memang mendukung pemerintah Indonesia dan ini justru yang perlu dimenangkan oleh salah satu pihak untuk tadi mengamankan apa namanya resources mengamankan logistik mengamankan tadi shelter untuk insurgency atau menghapuskan shelter untuk insurgency dan tadi intelligence network mereka itu biasanya dari masyarakat sipil nah ini yang kemudian bisa kita lihat bahwa memang banyak sekali gradasi ya di dalam neutral population ini dalam menentukan sikap di dalam konflik itu sendiri jadi memang benar di dalam konfliknya ini kita bisa melihat bahwa memang gak semua OAP itu netral gak semua OAP itu pendukung Indonesia atau mendukung OPM tetapi kita bisa melihat bahwa memang ada pengaruh mungkin dari lingkungan pengaruh dari misalnya operasi militer di wilayah tersebut seperti apa kondisi misalnya mereka seperti apa cultural relations mereka dengan kayak kelompok insurgency seperti apa dan masih banyak lagi gitu lalu yang kedua tadi ambiguitas terkait downgrade gerakan apa namanya Papua menghilangkan elemen politik itu tapi kenapa kemudian mempertebal kehadiran militer nah saya akan sampaikan bahwa menurut saya apa yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini sudah jauh lebih mending dibandingkan dengan apa yang kemudian dilakukan di era reformasi era reformasi ini tadi ya ini mungkin sekalian menjawab pertanyaan yang ketiga karena tadi Pak Ari sempat menyebutkan bahwa ada force and violence nah force and violence ini memang bentuknya banyak gak cuma dari militer cuma mungkin maaf karena saya bicaranya tadi fokusnya ke arah di strategic level di military level makanya kemudian tadi lebih banyak kekerasan yang kemudian terbatas di militer tetapi sebenarnya bentuknya banyak mas exodus lalu kemudian ada misalnya mobilisasi masal lalu kemudian ada misalnya pencerabatan hak-hak pengurangan misalnya resources secara disengaja air misalnya lalu kemudian bahan pangan bahan pokok dan masih banyak lagi itu kan sebenarnya sesuatu yang sifatnya sistematis dan struktural nah ini sebenarnya lebih mudah dilakukan oleh pemerintah yang sifatnya non-demokratik dan ini terjadi dulu sebelum tahun 98 tahun 80-an 70-an waktu lagi tinggi-tingginya isu tentang kasus Papua ini nah tetapi ini apa yang kemudian dilakukan setelah kita mulai masuk ke era demokrasi memang sampai sekarang itu menurut saya kita sudah lebih baik tetapi belum tentu menghilangkan apa yang jejak-jejak yang kemudian terjadi sebelum itu jejak-jejak apa namanya praktek kontra insurgensi Indonesia di tahun sebelum tahun 98 itu masih ada jejak-jejaknya dan praktek-prakteknya dan ini saya rasa sebenarnya mungkin ya terjadi karena militer sendiri inherently secara turun-temurun itu merupakan sebuah organisasi yang sifatnya sangat konservatif agak susah untuk berubah Indonesia dipaksa militer Indonesia dipaksa untuk berubah bisa melepaskan kekuatannya waktu itu tahun 98 menjadi pasukan yang profesional saja itu sudah luar biasa sudah luar biasa perubahan ya nah sekarang menurut saya ini masih apa ya ada sisa-sisa praktek tersebut meskipun memang tidak separah dulu jadi masih ada upaya-upaya itu masih ada sebenarnya seperti misalnya tadi ya kenapa kemudian masih sangat militerisentrik tetapi meskipun militerisentrik tetapi sekarang level dari militerisentriknya ini mulai menurun tidak seperti dulu tidak seperti masa dulu yang tidak ada check and balance militer itu tidak kemudian memiliki kewajiban untuk kayak melapor ke civilian institution kalau sekarang enggak sudah mengacu ke tadi ya hukum humaniter lalu kemudian hukum di dalam negeri juga kita sudah punya peradilan militer sekarang terkait hal-hal tersebut lalu kemudian sudah ada pelibatan polisi pelibatan polisi ini penting karena tadi kita bisa melihat bahwa memang pada akhirnya ketika militer tidak turun the degree of destruction itu jauh lebih menurun polisi mungkin punya pistol tapi kalau kita bicara tentang militer mereka punya senapan laras panjang mereka punya otomatik machine gun jadi kemudian degree of destruction nya juga berbeda dan penanganannya ini bisa diselesaikan secara civilian dan ini juga sebenarnya lebih ke arah dari taktik politik Indonesia sendiri sih untuk kemudian mengurangi tadi ya adanya perdebatan terkait pelanggaran human rights terhadap kelompok politik tertentu jadi sebenarnya agak kompleks juga pak kalau misalnya dibilang kenapa kemudian ini ada penghilangan karena tadi sebenarnya ada masih kepentingan Indonesia untuk kemudian menghapuskan bukan menghapuskan tapi mengurangi atau menekan gerakan ULMWP di level internasional sementara militer meskipun dikurangi tetapi memang masih ada di beberapa tempat untuk kemudian menekan gerakan-gerakan militeristik di titik-titik hitam karena sejujurnya memang meskipun apa namanya sekarang di wilayah sipil di wilayah perkotaan ini masih polisi yang kemudian muncul nah di wilayah-wilayah hutan ini polisi gak punya kapasitas untuk itu masih harus militer yang turun gitu gitu kira-kira pak jadi memang agak kompleks tapi saya akan bilang bahwa ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum tahun 98 meskipun ya sekarang kita bisa bilang ini jauh lebih baik tetapi bukan berarti ini sempurna masih banyak yang harus diperbaiki dari approach military approach apa namanya Indonesia di wilayah Papua gitu pak semoga membantu jawabannya makasih Mbak Ira kita tunggu sharing ini ya nih apa risetnya tentang persepsi antar komunitas ya baik Bapak terima kasih banyak terima kasih baik terima kasih Mbak Ira atas jawabannya Mbak Ira mungkin atas pertanyaan terakhir itu sekali menutup juga nih untuk sesinya Mbak Ira karena memang pembahasan yang telah disampaikan oleh Mbak Ira cukup kompleks terkait strategic levels untuk bisa tackling de-escalating violence di Papua tersebut mungkin itu saja yang dapat kita diskusikan pada sesi Mbak Ira kali ini karena nanti masih banyak masih ada dua pembicara lagi yang akan kita hadirkan pada webinar kali ini dan mungkin sebelum menutup kita bisa foto dulu gak nih Mbak Ira boleh boleh foto dulu mas kayaknya saya juga harus agak lebih dulu ya pamit kalau begitu kita foto dulu ya Mbak Ira semuanya mungkin teman-teman bisa ready untuk on cam sama Mbak Ira dulu nih baik oke saya hitung ya langsung aja ya satu dua tiga baik sekali lagi satu dua tiga oke terima kasih Mbak Ira atas waktu dan kesempatannya telah mau bergabung bersama kami di special piece dialogue terima kasih atas penjelasannya terima kasih Mbak Ira mungkin nanti ada kegiatan lain dipersilahkan Mbak Ira terima kasih Faris Mas Ade mungkin saya pamit duluan terima kasih banyak untuk invitation ya terima kasih banyak Mbak Ira baik mari sukses teman-teman acaranya baik teman-teman semua partisipan kali ini karena sesi diskusi dari pembicara satu dan pembicara dua sudah selesai maka dari itu setelah ini akan ada sesi icebreaking dan juga akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga dan keempat kita karena itu saya kembalikan lagi acara ini kepada MC terima kasih sampai ketemu lagi saya alikan kepada MC Mbak Dinda terima kasih baik terima kasih kepada saudara Faris Abdillah sebagai moderator pada sesi pertama kembali kepada saya selamat siang teman-teman jadi setelah berakhirnya sesi pertama kita akan mengadakan break session hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat untuk teman-teman peserta diharapkan untuk tetap berada di Zoom dan bisa datang lagi mulai lagi pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat karena akan ada icebreaking dan juga akan ada games menarik dengan hadiah Rp100.000 jadi jangan sampai ketinggalan oleh karena itu break session dimulai terima kasih selamat siang dan selamat istirahat selamat menikmati 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 Terlambang sakti Indonesia daya Makhluknya dari sumantik pencarana Beserta izin Rukun sampai membungi rusak uyu Ya, terlambang ini-ini Silih makannya aturikis ke lapasi Makhluknya dari genus Siropasi dan tria Terlambang sakti Indonesia daya Sahabu Indonesia Di sumantik pencarana Jangan cepat tengok Kaya berpikiran-pikiran Bidik-bidik-bidik Selangku sesama Sayang-sakur Kursi yang rambut bawah dinam Makhluknya dari Kursi-kursi dan tria Terlambang sakti Indonesia daya Sayang-sakur Makhluknya dari selamat menikmati 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 Dan juga yang kedua akan ada Games Bondi Nah, buat teman-teman yang Mungkin belum bergabung Bisa bergabung lagi ke Rumizium, karena sebenarnya kita akan Mulai gamesnya Betul sekali, nah untuk Sedikit spoiler, kita akan Untuk games yang pertama, kita akan menggunakan aplikasi Quizzes, jadi untuk teman-teman Bisa dipersiapkan dulu untuk Devicenya, kita bisa Langsung ke website Quizzes.com Nanti dari teman-teman panitia akan Meng-share screen kodenya Untuk teman-teman yang sudah bergabung di dalam Rumizium, mungkin juga bisa Membuka Quizzesnya Dan Menuliskan kode Game Quizzes Itu adalah 811 194 Ini terlihat sudah ada Kak Siti, sudah bergabung Sudah banyak ya, sepertinya Yang bergabung Dan aku sedikit, kita sedikit Mengingatkan, kalau kita Memohon untuk teman-teman untuk Menggunakan nama asli ya Betul sekali Nama lengkap Dan Kita encourage teman-teman untuk join Karena nanti bakalan ada hadiah Nanti Seru banget nih pasti Betul banget Nanti Bisa dipakai untuk beli tagi Mungkin kita tunggu satu menit lagi kali ya Jadi teman-teman boleh banget nih langsung Join Menggunakan kodenya Karena kita bakalan mulai Satu menit lagi Oke Kita tunggu ya Kak Satu menit lagi Untuk teman-teman yang belum bergabung Bisa langsung Masuk ke Quizzes Dan juga Menuliskan kode game Yaitu 811 194 Kayaknya sekarang sudah jam 12.38 Jadi kayaknya kita mulai aja kali ya Sekarang untuk Quizzes Mulai teman-teman Kanit ya Oke Pertanyaan pertama nih Ini tebak kata ya Oke Aduh Kira-kira apa ya Apa ya ini Apa Apa tuh Mungkin teman-teman boleh nih Yang tahu Langsung type aja jawabannya Karena ini pasti berhubungan erat Sama diskusi kita tadi Sama tema yang kita bawakan Bawakanlah pembicaraan ya Kak Wah kita lihat Jawabannya kali ya Teman-teman Kanitnya mungkin bisa Cek jawabannya Oke Wah banyak sekali ternyata ya Yang benar ya Ternyata jawabannya Papua Teman-teman semua Oke Kita next question Next question ya Tebak kata lagi sih Kayaknya Oke Oke Apa nih Apa nih Bisa Dibayangkan Dibayangkan Bener banget Agak-agak Nyabung sama Tema kita hari ini sih Kayaknya sekarang Bisa diotak atik Kapan-kapan Diotak atik Diputar-putar Tukar-tukar Oke Mungkin teman-teman Bisa lihat jawabannya Wah Indah Nispahol ya Indah nih ya Ngebut banget nih Juara satu Juara satu Sejauh ini ya Jawabannya violence Oke Klainan ketiga Kebakat lagi Oke Wah Kali ini tiga nih katanya Tiga kata ya Lumayan ya Lumayan Kami kira-kira nih Buat yang tahu Tema kita hari ini Pasti bisa sih Pasti bisa sih Bener Oke Apakah Sudah Mungkin teman-teman Tanya tiga Wah Bisa nih Dicek jawabannya Jawabannya apa ya Aku juga agak bingung nih Oke ya Oke langsung Time's up Oke waktunya habis Apa ya jawabannya Wah Berubah banget ya Leaderboardnya Tapi Kak Indah masih bertahan Masih bertahan Spatial piece dialogue Oke 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 Next question Next question boleh Apakah ini masih Tebak kata Oh masih Ternyata Wah Ini Agak Susah ya Karena katanya Tiga dan panjang-panjang Panjang-panjang Mungkin teman-teman yang tahu Bisa langsung Diketik Di kolom yang disediakan Oke mungkin Kalau sudah bisa langsung Next question Oh mereka Melihat jawabannya dulu ya Banget Oke belum Ada berapa yang belum menjawab ya Mungkin Bisa segera Segera Kayak ya Ini gamesnya lumayan greget Juga ya Banget Karena yang Hadis yang dimenangkan Lumayan Lumayan banget Oh ternyata jawabannya adalah Kelompok kriminal bersenjata Oke Ada juga Kalau yang salah Tapi gak apa-apa Kita coba lagi Coba Masih ada pertanyaannya Oke Kita ke next question Aduh Wah Susah banget Sulit ya Susah banget sih Ini Masih panjang Kalimatnya Dan Katanya makin banyak Juga ya Aduh Bener Sulit Mungkin buat teman-teman Yang merhatiin Pasti familiar Menurut aku Sama kalimat Yang satu ini Oke Mungkin Bisa langsung ketik-ketik Di kolonnya Ngebut-ngebut ya Kita rada ngebut Karena Ide nya lumayan Lumayan banget Kita harus Gercep Gitu Ini untuk Quiz di Sekarang Ini pertanyaan terakhir ya Oke Tapi nanti bakalan ada games lagi Iya Betul banget Soalnya kita ada games kedua Yaitu games bonding Jadi untuk teman-teman Bisa langsung Diketik Di kolon yang telah disediakan Kita akan Melihat Apakah jawaban Betul banget Dari kata-kata ini Mungkin teman-teman Tanitya bisa di cek nih Kira-kira jawabannya apa ya Untuk perlenggan yang ini Oke Pemenang bertahunan adalah Kak Indah Selamat ya Kak Indah Ternyata jawabannya adalah Foreign Policy Community of Indonesia Chapter UMY Oke Oke Congratulasi buat Kak Indah Mungkin bisa langsung Menghubungi Panitia Yang ada di grup Selamat Maupun Panitia bisa langsung Menghubungi Kak Indah sendiri Betul Baik nah Games kedua nih Kak Betul Akan ada games bonding Dimana nanti juga Akan ada satu Pemenang Jadi Ini Cara caranya Panitia akan Menunjukkan Sebuah video Nah nanti Teman-teman Bisa mencermati Video itu Nah setelah Video ditayangkan Akan ada Pertanyaan Nah Setelah itu Teman-teman bisa menuliskan Di kolom chat Nah yang tercepat Dan jawaban Paling benar Akan langsung Masuk Polis Pemenang Jadi Ini cepet-cepetan Cepet-cepetan Benar Terus Peliti Betul Jadi benar-benar harus Mencermati Isi videonya Setiap detail Karena pertanyaannya Itu tuh benar-benar Unexpected sih Oke Mungkin bisa langsung Dimulai Kita tonton-tonton Panitia Oke baik Bagaimana teman-teman Panitia Apakah sudah bisa dimulai Games-nya Oke Ini masih ada kendala teknis Dari Panitia Sekedar minyakkan lagi Mungkin teman-teman Untuk games yang ini Benar-benar harus Jelni banget Untuk mencermati nih Video-video-nya Setiap detail Dan Cuma ya nanti Buat Hadiahnya bakalan bisa Buat Macem-macem nih ya Buat nabung-nabung Beli baju lebaran Boleh Kita bisa Sepemikiran banget loh Baru juga Puasa besok Tapi udah Bikir baju lebaran Oke Yang pertama Buka matamu Dan ini setelah Lebih jeli Mungkin kita bisa next Ke pertanyaan pertama Atau video pertama Video pertama ya Oke Bisa di play Kira-kira apa nih Yang ada di video ini Yang bakal ditanyain Ini ada video dari Jerome ya kak Dan Chef Arnold Bener-bener Kira-kira apa nih Yang Bakal ditanyain Di slide berikutnya Oke mungkin buat teman-teman Oke mungkin buat teman-teman Paniknya bisa Share screen Untuk pertanyaannya kali ya Oke Apa sih yang bakalan ditanyain Mungkin teman-teman tadi udah Merhatiin ya Videonya secara jeli Ada apa sih Di video itu Ada apa gitu ya Mungkin Oke Di ulangi lagi Mungkin tadi ada yang belum Belum gak sama videonya ya Mungkin Kita kasih kesempatan kedua Boleh nonton videonya Sekali lagi Teman-teman masih ada yang Bingung gitu ya Jadi kita play ulang ya Kita play ulang sama teman-teman semua Bukan di alam masterchef Ini reportnya kamu bisa makan siang Benar sekali Benar sekali Gak ada makan siang Kita bisa go full Oke Di Jepang ada gak ya Delivery-delivery gitu Gitu kan Ada-ada Kamu pake pisu mainan ya Oke Udah deh ya Videonya udah selesai Nah kira-kira Pertanyaannya nih Apa merek kayu putih Yang dibunuh Jerome Aduh Kalau gak teliti sih Agak susah Udah dua kali loh ya Oke Waduh Ini ngebut banget ya Kayaknya ini Harus lebih Cepet lagi Wah Caplang Oke Jawabannya emang caplang ya Jawabannya apa ya Ada jawab cap gajah Karena uangnya kayu putih Itu kan ada macem-macem ya Bener banget Oke wah Mulai banyak nih Mulai banyak nih Yang menjawab nih ya Oke mungkin bisa diperlihatkan Jawabannya Jawabannya Kira-kira apa ya Panitia Oke Oke Minyak kayu putih Caplang Tapi banyak juga ya Yang menjawab bener Wah Oke Wah Bisa lebih ngebut lagi tau ya Buat teman-teman yang Belum Berhasil menemukan Barang-barang Mungkin di next video Bisa lebih jeli lagi Lebih jeli lagi Dan jawabannya lebih cepet Oke Yuk Oke kita ada ke video kedua Boleh banget ya langsung di play Berjalanan kami Di vlog kali ini Jangan lupa Apa Comment Subscribe Like Dan Berpajak Apa sih Apa sih Berjalanan kami Oke Agar receh ya Biar pajak Jangan lupa Kira-kira Apa nih Apa tulisan Yang ada di anak berbaju biru muda Aduh Biru muda yang mana Anak yang Baju biru muda yang mana ya Teman-teman yang tadi Jeli banget Bisa Membaca kali ya Langsung Ketiket deh Buat teman-teman yang tadi Lihat anak berbaju biru muda Karena kalau safety gak lihat Gak lihat Jujur banget Kayak terlalu terpesona sama jerob Jadi gak ngeliat nih Enak yang di belakangnya Waduh ulang dong Waduh Gimana panduti Apakah boleh diulang Oh boleh ternyata Oke Kali ini harus lebih jeli ya Dan langsung cepet-cepetan nih Ngetik di kolom chatnya Oke Perjalanan kami Di vlog kali ini Jangan lupa Apa Komen Like Dan 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 Apa sih Oke Oke Coba kalian Kita ke jawabannya Wah udah banyak nih Ternyata yang jawab Di kolom chat ya Lagi Kespil dikit ya Jadi Langsung banyak banget nih Yang jawab Mungkin Di video ketiga Kita bisa langsung Next ke video ketiga Karena Sudah ada yang Menjawab pertama gitu ya Oke Waduh ini Bukan jerom lagi nih Sekarang Bukan jerom lagi Lusa dan rara Menyebut bulan ramadhan ya Bener banget Oke Boleh di play Panik ya Bu Pak Ini Agar-agar Jeli Kenyal Bu Pak Ini Agar-agar Jeli Kenyal Aduh Aduh Sekali lagi kali ya Panitia Boleh deh Sebelum Ini Agar-agar Jeli Kenyal Oke Kayaknya udah Cukup ya Coba kita langsung Kepertanyaannya nih Langsung jawab ya Temen-temen Ini Agar-agar Jeli Kenyal Aduh Bonus 1 Ternyata Dibulangnya Oke Langsung pertanyaannya Apa Nama merek Wecubit Yang dijual Abdul dan Shiva Waduh Waduh Jadi Laper ya Kayaknya Maaf Tapi banyak loh Kayak jawab Keren banget Jeli juga ya Bener banget Koe cubit Coklat Meler Koe cubit Meler Bener gak Jawabannya Kayaknya Pernyonton Nusa dan Nara Mungkin fans Nusa dan Nara Jadi Memperhatikan Sebelum Dikunjukkan video Udah tau Bener-bener Karena aku sendiri Nonton Sini Filmnya Jadi gak tau Oke Mungkin bisa langsung Kita cek Jawabannya Karena ada banyak Menjawab Koe cubit Meler E-nya banyak banget Emang harus Meler E-nya harus Tiga E-nya harus Dua Ayo loh Siapa yang Bener Bener banget Oke Oke Selamat banget Selamat ya Yang udah bener Kayaknya kita Boleh lah ya Satu kali lagi Satu kali lagi Terakhir ya Harus jeli banget Temen-temen Untuk ngeliat videonya Kita akan Play tiga kali ya Mungkin Kak Biar Nom bisa lihat Dengan jelas Oke 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 Ini ada video Tommy and jeli ya Oke Sekali lagi Oke Udah cukup kah Temen-temen Untuk menonton videonya Sebelum kita ke pertanyaan ini Oh sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Biar mantep Biar mantep tiga kali Eh Oke Berapa pentul Yang dipakai jeli Aduh Kesepil lagi Dikit ya Kesepil lagi deh Gimana nih Yang ini mau dipakai Atau mungkin Kita langsung ke Next video gitu Karena udah kesepil jawabannya Ya gitu Maaf banget ya Temen-temen Kita langsung Ada banyak kokoh perempuan hebat Dalam perkembangan sejarah islam Jangan sampai kesekil lagi ya Ada banyak kokoh perempuan hebat Dalam perkembangan sejarah islam ada banyak pokok perempuan hebat dalam perkembangan sejarah Islam ada banyak pokok perempuan hebat dalam perkembangan sejarah Islam oke nah bendera negara apa yang ada di video waduh langsung ngebut banget ini sepertinya langsung ramai ya negara mana yang tadi ada di video ini benderanya untung pertanyaannya yang gak film apa gitu ya agak lupa gitu ya karena cuplikannya sama sebentar cuma sebentar cuman sempit doang ini kayaknya agak bingung ya ini film apa tapi kayaknya kalau bendera itu mungkin yang jeli banget bisa tau sih jawabannya wah udah banyak banget mungkin paniknya boleh dispil nih jawabannya kira-kira apa ya bendera mana nih yang tadi ada di video bendera Edinburgh waduh buat teman-teman yang tadi jawabannya bener oh bener wah keren sih bisa mengingat bendera gitu ya bener-bener kera jadi untuk quiz untuk games yang bond ini pemenangnya akan dipilihkan di Giani jadi siapa deh antara teman-teman yang jawab bener dan pertama kita akan dipilih sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah jadi pengumumannya akan di akhir nih teman-teman jadi pasti berunding dulu ya berunding dulu jadi tetap stay di room zoom karena pemenang untuk games bonding ini akan diumumkan di akhir oke jadi wah kayaknya gak rasa ya sekarang udah berakhir nih sesi icebreaking di siang hari ini nah sekali lagi kita mengucapkan selamat buat pemenang quizis yang tadi pertama dan juga pemenang quiz bonding dan diharapkan untuk tetap stay situr sampai akhir nah dengan berakhirnya sesi icebreaking hari ini aku mau ngucapin makasih banget nih sama Sekar udah nemenin aku dengan senang hati karena aku emang kayak tugasnya selalu di games gitu loh betul-betul banget ini aku asik butuh banget untuk nemenin aku memandu icebreaking pada siang hari ini nah selanjutnya sebelum kita memulai nih agenda inti sesi kedua akan ada penampilan video spesial dari tentunya bisa banget nih nanti menghibur teman-teman karena performance-nya ini nih Papuan traditional songs waduh seru banget sih seru banget dan bakal keren banget jadi without any further ado mungkin buat teman-teman media bolehlah kita mulai and let's get into the performance silahkan teman-teman media untuk share videonya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Menonton Dan Pada 25 April Terima kasih telah menonton 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 lihat ke depan. Agenda ketiga saya ingin menyampaikan tentang dampak kekerasan yang terjadi di Papua. Sudah Bapak-Ibu teman-teman pasti masih ingat apa yang saya sampaikan barusan bahwa masalah keamanan ini sangat dirasakan bagi warga kampung yang mereka kemudian menjadi pengungsi atau internal displaced persons ya. Tapi kita juga tahu dampak yang lain bahwa korban jiwa juga ada di pihak aparat keamanan dan KKB itu sendiri. Jadi ini sudah menjadi sebuah siklus ya, siklus kekerasan bahkan menjadi sebagai juga bentuk reproduksi kekerasan. Nah yang kedua pembangunan menjadi sangat terhambat. Ini jadi saling berkelindan. Kita mau melakukan pembangunan tapi pada saat yang sama ada konflik. Pada pembangunan itu berjalan baik kalau stabil kemudian tidak ada konflik. Ini akibatnya akses pendidikan kesehatan semakin sulit didapat oleh masyarakat dan juga aktivitas ekonomi terhenti. Apalagi juga tadi saya sudah juga sampaikan ada persoalan tata kelola, kinerja, leadership pemerintah daerah dan juga penegakan hukum yang lemah. Ini semua saling berkorelasi. Jadi sulit kita untuk melihat ini secara parsial. Kita harus tahu ada dimensi-dimensi lain yang juga berhubungan dengan apa yang terjadi hari ini. Nah yang berikut dampaknya adalah adanya masalah psikososial. Masyarakat semakin resistensi terhadap kebijakan negara. Mereka sudah hampir pesimis. Sebenarnya mau apa ini? Papua mau dibuat apa ini? Jadi ini juga masalah yang terjadi karena konflik yang begitu panjang di Papua. Nah yang poin berikut adalah adanya lack of trust terhadap pemerintah itu meluas. Tapi sebaliknya saya juga melihat pemerintah juga selalu curiga dengan Papua. Jadi ini dampak-dampak kekerasan yang menurut saya sangat signifikan. Ini akan menjadi persoalan pelik yang menurut saya perlu dipikirkan bagaimana ini bisa diatasi. Berikut saya akan berikan catatan-catatan penutup. Pertama, menurut saya ini semua terjadi karena cara pandang kita yang binar, ikotomis. Papua itu kalau tidak NKRI pasti dia merdeka. Kita tidak bisa lagi berpikir seperti itu. Kalau terus seperti itu kita akan terjebak di dalam konflik ini. Kita harus keluar dari konflik ini. Caranya menghentikan cara pandang yang binar. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya. Di Papua itu banyak realita. Bukan satu. Konflik politik separat itu bukan satu-satunya. Yang tadi saya bilang, konflik sumber daya alam itu akan sangat mengemuka. Jadi kita tidak bisa lagi mempertahankan cara pandang ini. Tidak bisa memperhadapkan NKRI harga mati dengan Papua merdeka harga mati. Harus ada terobosan. Harus kita sendiri keluar dari pandangan ini. Karena masih banyak jalan yang kita bisa lakukan untuk bisa menyelesaikan persoalan di Papua. Yang kedua, sekali lagi memutus siklus dan reproduksi kekerasan. Karena kalau tidak ini terus akan terjadi. Jadi tadi kita sudah tahu beberapa sumber-sumber kekerasannya ini harus diputus. Harus diselesaikan. Supaya tidak ada lagi kekerasan-kekerasan baru terjadi di Papua. Yang ketiga, ini terkait dengan kebijakan pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Terutama anak-anak dan perempuan. Hampir di semua peristiwa konflik, anak-anak selalu menjadi korban pertama. Yang kedua, perempuan. Karena biasanya perempuan itu sebagai ibu mereka yang melindungi anak-anak. Jadi mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya anak-anak dan perempuan di daerah konflik di Papua. Ini saya pernah usulkan misalnya dalam sebuah diskusi perlu ada kalau tidak ceasefire minimal humanitarian corridor untuk memastikan mereka yang terdampak konflik ini bisa diberikan bantuan-bantuan yang mereka perlukan. Tapi saya tidak tahu kelihatannya tidak ada follow up untuk ini. Yang keempat, meningkatkan pemberdayaan berbasis potensi lokal. Tadi sudah saya sampaikan juga banyak sekali pengangguran di Papua, anak-anak tidak bisa sekolah, tidak bisa beraktivitas baik. Nah, mereka ini berpotensi untuk diberdayakan sesuai dengan apa yang mereka, kapasitas yang mereka punya. Ini tentunya terkait dengan upaya mengubah kekerasan menjadi aktivitas-aktivitas yang positif. Bisa misalnya mulai dengan trauma healing, kemudian bisa memberikan support system, kemudian bisa memberikan aktivitas pekerjaan yang layak supaya mereka tidak mau direkrut oleh KKB. Karena ini kejadiannya memang seperti itu. Kemudian yang kelima, terakhir, menurut saya perlu meningkatkan riset antropologi dan etnografi kontemporer secara merata di seluruh Papua. Saya pernah tahu beberapa riset antropologi, tapi biasanya hanya di tempat-tempat tertentu. Pada di Papua sekali lagi ada 276 suku, kalau saya tidak salah. Ini catatan dosen UI juga mengatakan seperti itu. Jadi betapa kita belum memahami sebetulnya antropologi. jangankan etnografi, antropologi Papua saja kita belum paham. Jadi bagaimana mungkin kita memahami Papua, berpikir tentang menyelesaikan konflik, kita saja tidak tahu saudara-saudara kita di Papua. Jadi menurut saya seperti itu perlu sekali riset yang merata, memahami betul, tentang karakter, sistem kepemimpinan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial budaya mereka. supaya sekali lagi kita bisa keluar dari cara pandang kita yang dikotomis. Demikian dari saya, terakhir sekali, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Albert Einstein, mudah-mudahan Bapak Ibu setuju dengan saya. Dia mengatakan, berpikir tidak bisa diperhatikan dengan kemampuan, hanya bisa diperhatikan dengan memahami. Sekali lagi, saya sangat setuju dengan pendapat ini. Dan untuk bisa memahami, kita harus belajar, mengerti lebih dalam tentang siapa saudara kita di Papua, dan berinteraksi lebih sering dengan mereka, dan mendengar apa yang mereka pikirkan, yang mereka sampaikan, tanpa memberikan stigma apapun. Supaya kita tahu apa yang mereka pikirkan, dan kita bisa mulai komunikasi yang baik, yang positif, yang mengarah kepada transformasi yang juga baik. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, saya kembalikan ke Faris. Baik, terima kasih Ibu atas presentasinya. Terkait dari konflik di Pegunungan Tengah, sumber dampak bahkan ada catatan penutup terkait apa yang terjadi di Papua sekarang. Tapi sebelum kita beranjak ke Q&A station, Ibu, saya ingin bertanya lagi Ibu kepada Ibu. Melihat dari data kekerasan tersebut, dan dengan alasan kriminal, konflik suku, politik, pertanyaan saya bagaimana memutus mata rantai siklus kekerasan tersebut Ibu? Pendekatan politik seperti apa yang harus Jakarta lakukan untuk memutus mata rantai tersebut? Bagaimana Ibu? Maaf, usulan saya sama. Kita duduk bicara. Mulai dari isu mana? Mungkin supaya konsisten, saya pernah menyampaikan di forum lain, ini juga ada perwakilan dari Kementerian Luar Negeri waktu itu. Isu yang paling mengumumkan di Papua itu kan isu HAM. Konflik bersenjata yang lama ini mau tidak mau berdampak juga atau menghasilkan, memproduksi persoan-persoan HAM. Nah, kita buat saja forum dialog HAM. HAM itu bukan hal yang sulit kalau menurut saya. HAM itu kejadian sehari-hari yang kita alami. Dan semua terdampak dengan kasus ini. Kalau bicara korban, semua jadi korban. Nah, supaya kita tidak terjebak dengan cara pandang binir tadi, kita duduk bersama, kita bicarakan. Itu salah satu cara. Dialog bukan satu-satunya, tetapi itu salah satu cara. Yang lain tetap harus meningkatkan tata kelola pemerintahan. Itu penting sekali supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pembangunan. Pendengkakan hukum sangat jelas, itu penting sekali. Tapi duduk bersama kita belum pernah. Karena itu tadi, kita selalu berpikir dikotomis. Aduh, kalau dengan mereka gimana nih, mereka musuh dan sebagainya. Bukan itu. Menyelesaikan masalah untuk mendapatkan pemahaman yang baik, kita duduk bersama, kita bicara. Jadi, singkat saya seperti itu. Walaupun merancang dialog itu sendiri proses yang sangat panjang. Bisa satu sesi lagi nih kalau saya menjelaskan soal itu. Sekian dulu ya dari saya, Baris. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, yang paling penting masih dialog, Ibu ya. Baik. Kalau begitu, saya tanyakan kepada participants, apakah ada yang ingin bertanya? Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan bisa chat di chat box. Oke, Ibu, saya mendapatkan satu penanya dari Mbak Alisa dari Brawijaya. Mungkin bisa langsung saja, Mbak. Oh iya, makasih sebelumnya untuk kesempatannya. Makasih juga Bu Adriana tadi untuk pemaparannya, Bu. Sebelumnya saya tuh pernah baca kan, Bu, tentang statement dari Pak Mahfud yang mengatakan bahwa pendekatan baru pada masyarakat Papua itu bukan berarti dalam pendekatan secara senjata, melainkan pendekatan kesejahteraan. Nah, di sini saya bingung. Sebenarnya kesejahteraan apa sih? Pendekatan kesejahteraan seperti apa sih sebenarnya yang cocok diaplikasikan untuk masyarakat Papua ini untuk menangani konflik-konflik yang ada di sana? Makasih, Ibu. Bisa langsung saya jawab? Bisa, Ibu. Pertanyaan tentang pendekatan kesejahteraan ya. Gini, pertama, kesejahteraan kita harus bagi ya. Kesejahteraan fisik dan yang non-fisik. Yang selalu disasar kita ini kan bicara kesejahteraan fisik ya, termasuk ekonomi dan sebagainya. Padahal ada kesejahteraan non-fisik yang juga harus kita perhatikan. Ini terkait dengan istilah human security ya. Keamanan manusia itu banyak sekali aspeknya atau dimensinya. Di situ ada ekonomi, bicara pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keamanan, keselamatan orang-orang itu sendiri. Nah, ini menurut saya harus lengkap nih pemahaman kita tentang kesejahteraan. Jadi, kesejahteraan itu yang selalu kita bayangkan kan biasanya terkait dengan hal-hal tadi. Tapi lupa mengaitkan dengan perlunya aspek keselamatan bagi setiap warga negara. Khususnya dalam hal ini orang-orang Papua yang ada di wilayah konflik. Nah, kalau dikaitkan dengan pendekatan humanis, saya paham pendekatan itu memang juga ingin mengungkapkan perlunya melihat lebih banyak kepada aspek-aspek kemanusiaan. Tapi pendekatan humanis yang disampaikan oleh Menko Polhukam atau yang secara tegas disampaikan oleh Panglima TNI, itu tidak sama dengan pemahaman masyarakat yang terdampak konflik. Kalau misalnya pendekatan humanis kemudian lebih mengedepankan binten, pembinaan teritorial, dari dulu juga sudah ada di Papua seperti itu. TNI yang menjadi guru, TNI yang menjadi dokter, petugas kerjaan, itu sudah banyak. Walaupun bintenya diperluas atau ditingkatkan, tapi masih dengan atribut tentara, itu tidak bisa di wilayah konflik. Masyarakat masih punya traumatik, masih punya kekhawatiran bahwa TNI akan kembali secara lebih masif di tanah Papua. Nah, ketika disampaikan pendekatan humanis, menurut saya, dari awal saya pernah menyampaikan bahwa sebetulnya ini harus disampaikan ke Papua. Apa yang dimaksudkan dengan pendekatan humanis versi TNI atau versi pemerintah, apakah itu sama dengan apa yang difahami oleh masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban. Sekali lagi, karena masih ada traumatik seperti ini, apalagi konflik, masih ada prejudism, masih ada ketakutan-ketakutan, ini penggunaan istilah yang sangat baik sebenarnya menurut saya, tapi bisa dimaknai berbeda. Sekali lagi, karena ini wilayah konflik. Jadi harus ada pembicaraan awal tentang pemerintah, itu sudah mengganti loh strateginya, tidak lagi melakukan pendekatan-pendekatan keamanan negara secara masif, tapi betul-betul ingin memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat. Tapi sekali lagi, tidak bisa TNI melakukan sendiri. Harus bekerjasama dengan masyarakat sipil. Mereka orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat Papua untuk bisa berkomunikasi baik, bekerjasama baik dengan TNI itu sendiri. Begitu ya, Alisa. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih, Mbak Alisa, atas pertanyaannya. Saya lanjutkan, mungkin saya buka lagi question and answer-nya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin saya coba berikan kepada Mas Danang W dari UMY. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Beberapa waktu yang lalu itu kan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II di Papua. Dan ada beberapa pasal yang agak kontroversial di dalamnya. Salah satunya itu pemerintah dan DPR bisa melakukan pemekaran di daerah provinsi dan kabupaten daerah menjadi daerah otonom untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan mengangkat harkat martabat orang asli Papua. Nah, apakah memang otonomi ini diperlukan gitu selain dialog untuk mempercepat pembangunan di Papua? Terima kasih. Terima kasih, Danang. Tadi saya sudah sampaikan ya, dialog itu bukan satu-satunya. Tapi dialog yang belum pernah dilakukan justru. Nah, untuk otonomi khusus, memang pasal itu agak kontroversial. Menurut saya seharusnya, menurut saya pemerintah boleh berinisiatif untuk membekarkan wilayah atau daerah di Papua. Tetapi tetap harus berkonsultasi. Kenapa demikian? Karena Papua itu berstatus otonomi khusus. Jadi kalau tidak ada konsultasi dengan elemen-elemen di Papua, kemudian kita akan menghilangkan makna dari status Papua sebagai daerah otonomi khusus. Sebenarnya itu. Nah, kalau pemerintah kemudian punya kepentingan strategis di wilayah Papua, tidak ada masalah menurut saya. Karena Papua itu wilayah Indonesia. Jadi pemerintah bisa melakukan apapun, tapi dengan catatan, perhatikan status otonomi khusus Papua, dan juga ada cerita-cerita konflik yang belum selesai, masalah-masalah di masa lalu yang belum selesai, yang ini jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Apa yang terjadi dengan penambahan atau penyebutan pasal pemokaran di Undang-Undang 2 2021 itu, masyarakat di Papua curiga, atau sebagian elit politik di Papua curiga bahwa pemerintah ingin melakukan intervensi dan ingin mengembalikan kontrol lagi di Papua. Kalau demikian, untuk apa ada otonomi khusus? Jadi hal-hal spacet ini sekali lagi menurut saya harus dikomunikasikan. Makanya kemudian hari ini statusnya itu sedang digugat ya, Undang-Undang 2 2021 sedang digugat di MK oleh Majelis Rakyat Papua. Jadi sekali lagi, otonomi khusus itu substansinya baik. Tetapi karena ini situasi konflik, ya harus dikomunikasikan supaya orang paham. Nah, saya mengusulkan sebenarnya tiga hal. Setiap kebijakan negara yang akan dilakukan di Papua, itu harus jelas prosesnya. Harus jelas substansinya ini manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk siapa? Dan representasi. Pemerintah pusat bicara dengan siapa di Papua? Walaupun ada otonomi khusus, pastikan bahwa elemen-elemen di Papua itu sudah diajak bicara semua. Kalau tidak, pasti akan ada penolakan-penolakan. Sekali lagi, untuk wilayah konflik seperti Papua ini, perlu proses diperhatikan. Proses itu artinya komunikasikan, konsultasikan, ini sebaik mungkin, dengan sebanyak mungkin representasi Papua. Bukan hanya yang ada di Jakarta, tetapi terutama yang ada di Papua. Dan juga substansi ini dibahas sampai kedua pihak, atau masyarakat Papua dan pemerintah pusat, paham semua tentang apa yang akan dilakukan. Kenapa ini perlu? Setiap kebijakan negara di Papua juga perlu didukung oleh semua elemen di Papua. Tapi kalau tidak pernah ada proses yang transparan, terbuka, dibahas bersama, sulit kita mengharapkan sebuah dukungan. Jadi secara singkat, saya bisa sampaikan itu. Danang, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Adriana, dan terima kasih juga Danang. Mungkin kali ini kita sudah cukupkan dulu ya, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 13.41, jadi maaf sekali Mas Jalaludin. Mungkin bisa next kita ke pembicaraan selanjutnya. Baik, Ibu, mungkin untuk terakhir saya akan memberikan simpulan bahwasannya dari Ibu Adriana telah menjelaskan bagaimana konflik di Pegunungan Tengah Papua telah terjadi dari awal tahun 2018 sampai dengan sekarang di tahun 2022. Ibu Adriana juga telah menjelaskan apa saja sumber-sumber kekerasan yang terjadi seperti aksi saling balas dari TNI dengan KKB, jual beli senjata ilegal, senjata rampasan, dan juga kriminalitas yang tinggi, dan juga masalah tata kelola pemerintah dan peninggakan hukum. Juga dampak kekerasan, bagaimana dampak kekerasan dapat mempengaruhi keamanan di korban yang banyaknya korban jiwa, pembangunan terhambat, hingga masalah psikososial, dan juga lack of trust. Kemudian Ibu Adriana juga memberikan catatan penutup bahwa perlunya jalan keluar antara Papua bagaimana tentang ideologinya, dan juga memutus kekerasan yang terjadi di Papua. Dan juga harus, pemerintah harus memberikan, mengetahui sistem dan tatatan yang ada di Papua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada sesi diskusi dengan Ibu Adriana Elizabeth. Ya, merevisi sedikit eskalasinya yang dimulai 2018 ya. Eskalasinya berarti Ibu ya. Tapi kekerasan di Papua itu sudah ada sejak lama. Sejak ada operasi militer di sana. Itu saja. Terima kasih. Baik. Ya, benar sekali bahwa eskalasi, dari tadi mungkin dari Pak Gabriel juga sudah menjelaskan, bahwa eskalasi terjadi penaikan itu startnya dari tahun 2017, dan datanya semakin naik, apalagi di tahun 2018, hingga sekarang di tahun 2022 awal. Baik, terima kasih Ibu Adriana atas waktu dan kesempatannya. Kami sangat bangga karena bisa menghadirkan Ibu, dan mungkin itu saja. Apakah, mungkin dari saya ingin bertanya, apakah Ibu ada closing statement, Bu? Oh, untuk? Oke, setelah ini saya boleh live ya berarti? Boleh, Ibu. Oke. Terima kasih sekali atas kesempatan ini. Tentunya bicara Papua ini tergantung kita melihat persoalannya. Dan sekali lagi, kalau kita tidak mau keluar dari cara berpikir kita yang lama, kita sulit menemukan breakthrough, atau terobosan-terobosan. Jadi sekali lagi, kita jangan sampai terjebak di konflik yang seperti ini. Harus ada upaya-upaya lain yang lebih konkret. Sekali lagi, berinteraksi dengan Papua, mudah-mudahan kesempatan untuk terus berkomunikasi yang baik. Itu saja catatan dari saya. Terima kasih. Saya pamit. Silakan dilanjutkan. Mudah-mudahan sukses selalu. Ibu, apakah boleh kita foto dulu, Ibu? Oh, boleh. Iya. Baik. Kalau begitu, teman-teman itia, apakah dapat disiapkan untuk sesi dokumentasinya? Baik. Kalau begitu, silakan on cam. Saya hitung, Ibu, ya. Dalam hitungan ketiga, ini. Langsung aja berpause. Baik, saya hitung, ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Adriana, atas waktu dan kesempatannya sudah bergabung di Special Peace Dialog kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman semua, partisipans, kali ini kita sudah sampai di akhir atau penghujung acara yang akan diisi oleh salah satu pembicara yang paling kita tunggu, yaitu, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, Bapak John Noroto. Bapak John Noroto ini adalah seorang mantan aktivis Organisasi Papua Merdeka, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan background dulu nih, Pak, terkait Pak John Noroto. Beliau merupakan staff khusus mengko Polhukam di Desk Otonomi Khusus Papua, kemudian ditunjuk menjadi ketua tim koordinasi dan analis kantor Polhukam di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebelumnya juga, Pak John Noroto pernah bekerja di beberapa institusi di Papua, New Guinea, seperti IPBC, Independent Public Business Corporation, National Parliament of Papua, New Guinea, DIL, Department of Agriculture and Livestock tentang Compliance, Monitoring, and Evaluations. Kemudian, Pak John Noroto merupakan anggota delegasi berdialog dengan pemerintah Nauru tentang isu Papua Merdeka, juga merupakan anggota delegasi Menko Polhukam menghadiri Food Negara Nauru, dan juga Pak John Noroto telah menghadiri dan berbicara tentang isu hak asasi manusia di Parlemen Eropa di Brussel, Belgia. Nah, mungkin langsung saja kita tanyakan nih ke Pak John. Pak John, apa kabar Pak John? Halo Pak, masih di-mute nih sepertinya Pak. Bisa di-unmute dulu Pak. Ya, saya sehat. Sehat Pak ya. Senang hadiri dan berbicara hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami yang berterima kasih Pak Bapak telah datang ke acara kami di Special Peace Dialog kali ini Pak. Baik, kalau Pak John sehat mungkin kita bisa langsung berdialog nih Pak ya. Ya, ya. Berdialog tentang isu Papua. Boleh ya Pak ya. Mungkin untuk memulai diskusi kita pada hari ini nih Pak ya. Saya ingin memulai dulu dengan salah satu pertanyaan. Sebagai salah satu mantan anggota organisasi Papua Merdeka yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Apa yang membuat Bapak untuk kembali ke sisi Indonesia? Itu paling dasarnya mungkin pertanyaannya. Karena seperti, apakah pandangan masyarakat Papua sendiri Pak terhadap KKB dan angkatan bersenjata selainnya yang memurangi sipil nih Pak? Jadi pertanyaannya, kenapa nih Bapak kembali ke sisi Indonesia? Dan bagaimana sih sebenarnya Pak pandangan orang asli Papua terhadap adanya KKB ini Pak? Ya, sejarahnya panjang dan juga pengalaman dalam berusaha bagaimana Papua baik juga panjang. Artinya perjalanan bukan hanya saya seorang diri. Ada banyak orang yang berjuang untuk kebaikan di Papua. Terutama seperti pembicara-pembicara terdahulu, mereka berbicara tentang kebaikan di Papua. Saya sedang hadir di forum ini oleh karena ada pembicaraan yang berfokus pada keselamatan manusia. Bukan kepentingan politik atau bukan tentang begitu banyaknya uang yang terhambur di Papua atau begitu banyaknya kebijakan-kebijakan yang tidak pas tentang Papua. Tapi saya hadir di sini untuk berbicara tentang keselamatan manusia. Dan bukan manusia Papua saja, itu seluruh manusia yang sedang hidup di tanah Papua. Whether you come from Aceh atau datang dari Batak atau suku yang di Papua terkenal dengan nama BBM. Bugis, Makassar, dan satunya itu. Jadi di Papua itu sudah terbentuk satu Indonesia Mini. Ini pemahaman yang harus kita mengerti. Indonesia Mini itu tidak ada di daerah-daerah lain di Indonesia. Hanya di Papua, mungkin di kota Jakarta. Di Papualah seluruh tumpah darah Indonesia bertemu dan membentuk Indonesia Mini. jadi dari filosofi ini kita bisa bayangkan bahwa Papua ini sesungguhnya adalah alat perekat Indonesia, negara Republik Indonesia satu-satunya. Oleh karena itu, Papua ini penting menjadi pusat konsen dari seluruh stakeholders yang sedang bekerja atau sedang menaruh perhatian kepada Papua, termasuk Universitas Muhammadiyah yang hari ini sedang melaksanakan Zooming ini. Berarti siapa saja sedang menaruh perhatian ke Papua? Oh, Papua penting dalam rangka NKRI. Hanya kita tidak mengerti secara baik konflik-konflik di Papua. Konflik di Papua yang tadi sudah bapak-bapak dan bapak dan ibu-ibu bicara itu, itu adalah konflik yang bisa dilihat dengan kasat mata. Bahwa sedang terjadi pembunuhan di sini, sedang terjadi penangkapan di sini, sedang terjadi perang di sini, itu yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Sedangkan konflik yang terjadi secara batin, itu belum terlihat. Ketika saya mengenal seorang Indonesia asal dari satu daerah lain, saya anggap dia orang lain. Tapi ketika saya bertemu dan berbicara dengan dia, terjarinlah batin bahwa dia dan saya adalah manusia. berarti manusia ini berhak mempertahankan hidupnya di mana saja di bumi ini. Oleh karena itu, orang dari Sabang bisa datang ke Merauke. Atau orang dari Merauke bisa ke Sabang. oleh karena kepentingan manusia. Saya mau bercerita sedikit. Di Papua sedang terjadi pengungsian. Sedang terjadi pembunuhan. ini hal-hal yang sudah terjadi puluhan tahun lalu. Saya pernah menjadi pengungsi. Saya pernah juga ditembaki di hutan oleh tentara karena mereka sedang patroni. Kami lari dengan membawa orang yang terbunuh juga ke tempat yang jauh untuk menghindari tentara. Ini hal-hal yang sudah berlangsung di tanah Papua berulang-ulang. Tapi herannya ketika otonomi khusus sebagai kebijakan terbaik dari pemerintah Indonesia tentang Papua diluncurkan pada tahun 2001. kok masalah-masalah ini belum pernah terhenti. Masalah manusia belum pernah terhenti. Kita ingat reformasi datang begitu cepat. Reformasi merubah Indonesia dan itu alasan mengapa saya dan saudara-saudara Papua lain pulang. Karena reformasi merubah Indonesia menjadi Indonesia yang baru. Indonesia yang dapat memperhatikan orang Papua di bawah undang-undang otonomi khusus. Di mana undang-undang otonomi khusus itu itu satu level dengan civil rights di Amerika Serikat tahun 1961. di mana orang-orang negra yang dulu dikatakan mereka itu adalah anjing. Mereka disamakan hak mereka sama dengan orang putih. Di mana orang-orang Papua yang dijajah dikejar di masa lalu oleh Ordebar orang-orang mendapat kesempatan dalam koridor Indonesia untuk memperjuangkan hak mereka, hak-hak kemanusiaan mereka ke masa depan dengan hampir 270 juta orang yang ada di Indonesia. Ini perubahan-perubahan penting di Papua yang harus harus diperhatikan oleh negara dan oleh pemerintah daerah di Tanah Papua. Apabila hal-hal ini diperhatikan secara cermat, melakukan seluruh tuntutan undang-undang itu dengan baik, Papua akan aman. Indonesia mini di Tanah Papua akan aman. Tapi selama negara melalaikan tugasnya, terutama melalui pemerintah daerah di Tanah Papua, sampai hari ini belum pernah seorang gubernur di Tanah Papua menyatakan ownership terhadap konflik. ya kan? Belum pernah gubernur menyatakan ownership saya yang memiliki konflik di Tanah Papua. Konflik di Tanah Papua terjadi di tempat di mana saya lahir. Berasal dari kampung-kampung di mana saya dan seluruh pemimpin di Tanah Papua datang. Pemimpin di sini. Mereka diam. Mereka gubernur diam. Ketua DPR diam. Ketua MRP diam. Membiarkan konflik itu terjadi di tempat di mana mereka asal. Jadi tidak ada yang take ownership terhadap konflik. Mereka tolak kepada pemerintah pusat. That is your problem. Kami di sini hanya menjalankan kewenangan otonomi khusus dan membagi-bagi uang yang ada di bawah otonomi khusus menurut cara kami. ini hal-hal yang salah. Mereka tidak menghargai nyawa manusia yang ada di daerah-daerah terpencil di Tanah Papua. Nyawa manusia itu seperti sama harganya dengan sekor babi misalnya. Jadi kalau ada orang yang tertembak karena peran suku atau peran saudara mereka bayar dengan babi. Habis. ada peran suku lagi bahwa uang yang datangnya dari dana otonomi khusus mereka taruh di meja mereka bayar. Apakah itu harga seorang manusia? Apakah itu harga nyawa akibat konflik? Nah, konflik-konflik yang tadi disebutkan oleh pembicara terdahulu bagaimana sumbernya, bagaimana alasannya, itu sudah jelas. Tapi bagi saya, saya ingin memberikan beberapa alasan. Dan alasan ini menurut saya sebagai orang yang sudah lama hidup berjuang untuk merdeka kemudian pulang ke Indonesia dan berjuang mengangkat nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai luhur tentang kemanusiaan. Saya berpandangan satu, akar masalah yang harus dilihat itu masalah akarnya itu akar politik. Pemerintah sampai hari ini tidak melihat akar itu secara details, secara luas dan menyelesaikannya. Akar masalah yang saya maksud itu adalah itu konspirasi politik yang ditinggalkan oleh Belanda tentang Papua Merdeka. Sementara hari ini kita mau membuktikan bahwa itu adalah sebuah konspirasi oleh karena di PPP itu hanya terdaftar 17 daerah koloni yang harus Merdeka. Papua punya nama tidak ada di sana. Itu saja sudah memutuskan bahwa ini konspirasi yang bikin sampai orang Papua lain mengunci berjuang di luar negeri untuk Merdeka. Padahal itu sebuah konspirasi yang ditinggalkan jadi bom waktu lalu kami yang menyambut itu klas dengan pemerintah Indonesia lalu terjadilah konflik itu sampai hari ini. Jadi itu konflik utama yang harus diselesaikan. Konflik yang kedua itu adalah perampasan ala Freeport. Freeport itu diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Indonesia tanpa melibatkan orang Papua. Coba sekarang kita lihat kepada laman perang itu terjadi di mana. Perang itu tadi pembicara-pembicara terlanjut terdahulu menyatakan perang terjadi di daerah-daerah di mana ada tambang-tambang. Jadi orang Papua menolak tidak boleh pemerintah campur tangan di sini. Ini daerah kami. Kami atur bersama. Ketiga hal-hal lain yang menyangkut pembunuhan, perampasan, penindasan sejak tahun 1963 sampai hari ini itu hanya akibat. Sebab-akibat yang terjadi dari dua sebab konflik kongkok tadi. Jadi saya berpandangan sebab-akibat ini bisa diselesaikan. Apabila dua alasan utama konflik itu diselesaikan. Ini nanti dengan sendirinya selesai. Oleh karena itu saya secara pribadi mengusungkan pemerintah mulai memikirkan standar pola baru untuk Papua. pemerintah harus kembali approach Dewan Adat. Melihat Dewan Adat itu dengan mata pemerintah. Jangan dengan otak politik. Melihat Dewan Adat itu sebagai kekuatan masyarakat di tanah Papua. Karena Dewan Adat itu berhubungan langsung dengan manusia dan tanah. kalau pemerintah bisa mewujudkan Dewan Adat itu sebagai kekuatan masyarakat di tanah Papua, segala sesuatu yang sedang kita bicara di tanah Papua akan luntur sendirinya. Karena orang tunduk kepada kepala sukunya. Orang tunduk masyarakat tunduk kepada Ondo Afinya. Bukan kepada elema yang dibentuk oleh pemerintah karena elema itu hanya simbol. Dewan Adat adalah kekuatan masyarakat. Di mana masyarakat itu berlindung di Ondo Afi, di kepala suku. Dengan demikian semua orang yang pegang senjata di hutan juga, mereka kenal siapa kepala sukunya. Mereka hal yang terakhir yang ingin saya singgung itu adalah keterlibatan pemerintah daerah yang tidak melihat kekerasan di tanah Papua sebagai kekerasan terhadap warga negara yang notabene adalah orang-orang Papua yang berasal dari daerah-daerah yang mereka wakili di parlemen maupun di gubernur maupun di MRP Bupati-bupati misalnya juga tidak bicara tentang kekerasan itu padahal mereka itu pemimpin di daerah MRP terlibat dalam politik praktis sehingga lembaga itu goyang tidak memiliki kekuatan untuk melindungi rakyat jadi ini persoalan-persoalan di tanah Papua yang masih terbelit-belit jadi fungsi-fungsi utama yang mereka pikul misalnya gubernur adalah wakil pemerintah pusat dia yang harus take ownership terhadap daerah-daerah konflik dia harus mengadakan tour gubernur tentang peace di daerah-daerah itu atau ketua DPR ketua MRP mereka mengadakan tour tentang perdamaian mereka tidak melakukan hal-hal seperti itu keterlibatan langsung dalam konflik itu tidak ada sama sekali jadi ketika tentara datang dan melakukan kekerasan misalnya siapa yang bertanggung jawab karena pemimpinnya di Tanah Papua sudah cuci tangan itu beberapa hal yang perlu saya tambahkan melengkapi apa yang tadi dibicarakan oleh pembicara tertahun terutama sekarang saya itu itu pada Dewan Adat Papua Dewan Adat Tanah Papua harus menjadi format baru dalam rangka penyelesaian konflik di Papua di bawah tangan Presiden dan hal ini saya menyampaikan yang disini semoga ada manfaatnya karena saya tidak melihat penanganan persoalan konflik di Papua secara sektoral secara sektoral kami tidak akan pernah menyelesaikan persoalan di Tanah Papua persoalan di Tanah Papua itu harus dikembalikan kepada siapa yang klaim ownership itulah Dewan Papua Dewan Adat Tanah Papua kalau di Tanah Papua itu sudah terbangun kuat itu Tanah Papua itu akan damai siapa Beliwenda yang akan berkowar-kowar di luar negeri tentang Papua Merdeka siapa Veronica koman yang akan berkowar-kowar di luar negeri tentang Papua mereka karena sudah ada yang take ownership hey you shut up you don't have ownership towards Papua it's mine saya kepala suku seluruh Tanah Papua barang-barang itu akan gugur sejadinya karena sudah ada bentuk kepemilikan Tanah Papua yang berkerjasama dengan pemerintah dalam mewujudkan otonomi khusus implementasinya yang terbaik akan menuntungkan orang Papua lebih baik daripada cara-cara sekarang yang kita kerja secara simbol-simbol kita bangun simbol-simbol di Papua besar-besar supaya pemerintah dari luar datang dia orang Papua maju ternyata orang Papua masih miskin hanya simbol-simbol yang besar pohon itu merupakan simbol besar tentang Papua sementara orang Papua tidak menemukan keuntungan sedikitpun dari pohon itu itu hal-hal yang saya lihat sebagai seorang pengamat selama ini saya melakukan pengamatan terhadap Papua dan saya sering menulis di surat kabar saya sering bicara di webinar untuk mengingatkan bahwa ada peran-peran besar yang dilupakan dalam sistem menata sebuah provinsi atau sebuah negara tetapi menjauhkan itu dari masyarakatnya sehingga masyarakat sampai hari ini tidak maju orang Papua tidak maju mengapa konflik di selatan di daerah-daerah lain terjadi karena pemahaman orang Papua terhadap lingkungan diri dan masa depan yang sangat terbatas sehingga mereka mengambil keputusan untuk menentang negara beda dengan di Pulau Jawa atau daerah-daerah lain di Indonesia karena sudah terjadi perkembangan sentuhan peradaban dengan masyarakat yang datang dari luar VOC terbentuk tahun 1602 berarti masyarakat di Jawa sudah sangat maju peradaban mereka sangat maju pola pikir mereka sudah sangat maju masyarakat di Papua baru 1800 jadi kita tidak boleh kaget kalau melihat masyarakat saya di pedalaman tanah Papua tiba-tiba klaim leadership di Papua itu karena sebuah lempatan yang tidak ada jalan secara prosedural untuk harus ada di depan jadi kalau Papua sampai hari ini masih buat masih begini oleh karena ini peradaban yang belum maju jadi jangan anggap orang-orang yang KKB di hutan itu mereka orang-orang yang sekolah tidak mereka tidak sekolah mereka hanya dipengaruhi oleh orang-orang yang sedikit pintar dan bisa tembak mereka pegang senjata dan itulah pemahaman secara naluri orang berjuang untuk membahaskan dirinya meskipun dia tidak mengenal tanda-tanda tentang sebuah masyarakat yang disebut civil society jadi dia terlibat dengan pengaruh lingkungan dimana dia hidup nah orang yang bisa menjawab persoalan ini adalah pemimpin-pemimpin di tanah Papua seperti yang tadi saya sebut itu gubernur ketua DPR ketua MRP bupati-bupati di daerah itu karena daerah-daerah mereka yang sedang ada masalah dalam tubuh Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan semoga mungkin bisa memenuhi apa kriteria yang diinginkan oleh wanitia hari ini terima kasih baik terima kasih Pak John atas penjelasannya tentunya kita mendapatkan perspektif yang lebih luas lagi karena penjelasan dari Pak John tapi dikarenakan waktu kita juga cukup pepet mungkin saya akan langsung tanyakan lagi kepada participants setelah mendengar banyaknya penjelasan dari Pak John tentang perspektif yang mungkin kita jarang dengar apakah ada dari participants yang ingin langsung menanyakan kepada Pak John oke saya mendapatkan satu orang nih Pak Pak Kak Jalaluddin dari Universitas Islam Indonesia mungkin langsung aja boleh nanya secara langsung selamat siang Pak John Rato saya disini ingin bisa bertanya mengenai dialog damai yang rencananya akan dilakukan pemerintah terhadap OPM kalau kita melihat mungkin melihat kejadian separatis yang pernah terjadi Indonesia itu kan misalnya gerakan AC Merdeka itu waktu itu mau dan setuju untuk melakukan dialog damai dengan pemerintah melalui mediasi negara Finlandia dan baru-baru ini juga Indonesia berkehendak untuk dialog damai dengan OPM tapi OPM menolak karena menurut mereka mediasi itu harus dilakukan oleh PBB sedangkan pemerintah tidak setuju karena OPM tidak termasuk organisasi internasional menurut Bapak sendiri bagaimana tanggapan Bapak atas kemauan OPM ini terima kasih terima kasih anak muda itu pertanyaan yang sangat bagus karena pertanyaan ini menyangkut status status dari perjuangan OPM itu Pertama saya kasih contoh Papua Negini merdeka tahun 75 oleh karena Australia mendaftarkan Papua Negini sebagai koloninya di Komisi dekolonisasi atau Komisi 24 PBB jadi secara resmi Papua Negini itu didaftar di sana nanti suatu waktu akan merdeka lalu pada tanggal 16 September 1975 Papua Negini menyatakan kemerdekaan jadi itu satu syarat sebuah daerah koloni harus terdaftar di PBB Papua Papua tidak pernah terdaftar di PBB oleh karena itu dijalankannya atau dilaksanakannya PPRA tahun 1969 dari PPRA itu aslinya dibawa ke PBB diputuskanlah dalam satu sidang PBB yang secara mayoritas hampir 80 suara memberi dukungan kepada Indonesia bahwa Papua adalah daerah integral jadi itu adalah dasar hukum tentang Papua sudah diputuskan di PBB nah sekarang kalau saudara-saudara saya yang masih di di apa gerakan Papua Merdeka membawa ke PBB PBB yang mana PBB hanya satu saja di dunia ini sudah memutuskan bahwa resolusi 2504 itu menyatakan tentang integrasi yang yang hari ini kita bicara ini integrasi manusianya integrasi wilayah itu yang final there is no more comment tentang integrasi wilayah yang kita bicara hari ini integrasi manusia yang belum menjadi manusia Indonesia setuju oleh karena di luar negeri banyak orang bilang OPM itu didukung oleh 80-90 negara sebenarnya tidak ada OPM itu didukung oleh hanya Vanuatu satu-satunya negara yang berdiri teguh oleh karena konstitusi mereka menyatakan Vanuatu tidak akan merdeka kalau seluruh daerah-daerah Indonesia boleh merdeka apa begini dukung Indonesia dukung Indonesia daerah-daerah Pasifik di mana ada Melanesian seberat semua dukung Indonesia hanya Vanuatu VIF Pasifik Forum ada sekitar 16 negara semua dukung Indonesia kejuali Vanuatu jadi apabila ada pendapat atau pandangan tentang ada negara-negara di dunia yang mendukung Papu Merdeka itu jawabannya hanya satu negara yaitu Vanuatu yang sekarang sedang terjadi di dunia ini adalah kelompok-kelompok LSM yang mereka itu bukan anggota di PBB mereka yang mendorong nama Papua itu populer di luar negeri mereka bawa foto-foto yang terjadi misalnya di Afrika mereka expose bilang itu terjadi di Papua jadi konten-konten informasi yang ada di media-media internasional itu tidak tidak betul itu rekayasa rekayasa yang menyatukan nama pemerintah kita jadi tugas anak-anak muda sekarang di seluruh Indonesia itu harus mempromosikan Papua harus membawa Papua yang benar dan sampaikan ke masyarakat internasional bahwa inilah Papua kita kalau kita memandang Papua seperti tadi pembicara-pembicara tertahun bilang itu monyet atau kata-kata diskriminasi seperti itu itu menambah eskalasi kekerasan di tanah Papua tapi kalau kita bisa membangun kalau 100 lebih kantor-kantor KBRI di dunia ini bisa mampu untuk membangun Papua yang penuh dengan damai pasti Papua akan baik-baik saja kan sekarang bukan seluruh Papua yang ada problem problem itu hanya daerah-daerah tertentu di kedalaman daerah yang jauh dari fisik sihir pantai kalau nanti datang ke Papua misalnya anak-anak muda suatu waktu datang ke Papua nanti mengenal tempat yang ini jauh di gunung di hutan rimba ini yang ada konflik sementara kota-kota orang hidup baik-baik saja di kota di pesisir kota-kota besar orang hidup baik-baik saja jadi itu yang tadi saya bilang pertumbuhan kekuatan civil society atau masyarakat madani di kota-kota ini sangat kuat dan itu satu kekuatan yang bisa menolong pemerintah dalam rangka mengatasi konflik-konflik di Papua Bisa mengerti yang Bapak maksud Bagaimana Kak Jalaluddin Jadi saudara-saudara kami yang disana yang mau ke PBB tidak ada jalan disana di PBB tidak ada jalan jalan satu-satunya itu PBB sudah menyerahkan masa depan orang Papua kepada bangsa Indonesia dan negara Indonesia berarti 2504 itu adalah residusi terpenting dalam Papua dalam Indonesia terima kasih baik terima kasih Pak baik terima kasih Pak John atas penjelasannya wah menarik sekali ya teman-teman atas pembahasan yang telah kita diskusikan dengan Pak John tapi sayang sekali karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.20 jadi kita mungkin saya terakhir untuk Pak John apakah Pak John ada nih closing statement mungkin bisa saja bagaimana harapan Pak John untuk Papua di masa depan ya saya ingin melihat Papua lebih baik terutama dalam rangka Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 2 tahun 2021 tentang masa depan Papua itu perlu ada ada panduan tentang bagaimana membangun Papua mesti ada blueprint atau apa namanya pedoman untuk melaksanakan pembangunan dan lebih harus diutamakan itu adalah pembangunan manusianya supaya masa depan Papua makin hari makin makin kuat oleh karena begitu banyak orang yang memiliki pengetahuan begitu banyak orang yang memiliki karakter membangun semangat membangun dan begitu banyak orang pula yang mengerti tentang rasa kemanusiaan terjalinnya batin manusia antara manusia orang Papua dengan orang non-Papua atau non-Papua dengan orang di tanah Papua untuk melihat hari baik Papua ke depan mungkin itu yang saya bisa sampaikan sebagai kolosim penutup saya terima kasih baik kalau begitu terima kasih Pak John atas waktunya terima kasih juga telah berbagi bersama kami FPC Charter UMN untuk mendiskusikan bagaimana perspektif dari Papua secara sosiologi dan juga secara kultural terkait apa yang telah terjadi tentang eskalasi konflik di Papua dan juga Pak John juga telah memberikan kita perspektif baru terkait bagaimana seharusnya pemerintah itu bertindak untuk membuat Papua yang lebih damai baik mungkin terima kasih Pak John atas diskusinya dialognya yang luar biasa tapi sebelum itu tentunya seperti biasa sebelum kita tutup saya ingin dokumentasi dulu Pak untuk berfoto dulu Pak siap kalau begitu mungkin teman-teman yang mau on cam bisa on cam karena Pak John ini adalah pembicara atau speaker kita terakhir jadi mungkin ini adalah foto dokumentasi terakhir dari Special Peace Dialogue Escalating Fire Lines Escalating Fire Lines Pak Buat Sibli Lines Lost Fire Oke Baik Kalau begitu saya coba hitung ya Udah siap semuanya Panitia juga udah siap Baik Kalau begitu kita foto ya dihitungan ketiga Satu Dua Tiga Baik Sekali lagi Satu Dua Tiga Oke Semuanya Terima kasih Pak John telah datang dan telah berdialog bersama kami dan juga kami dari episode chapter UMN berterima kasih atas bantuannya dalam kita bisa memberikan ilmu baru tentang eskalasi konflik yang terjadi di Papua dan setelah selesainya materi dari Pak John Naruto maka itu pula mengakhiri sesi diskusi kita pada hari ini pada Special Peace Dialogue Escalating Violence in Papua Chief Lines in Crossfire maka dari itu saya Faris Abdillah moderator dari Special Peace Dialogue izin mengundurkan diri dan sampai jumpa lagi di acara lainnya dan semoga nantinya kita bisa dapat memberikan diskusi-diskusi yang lebih luas diskusi perdamaian yang memberikan nilai positif bagi Indonesia maka dari itu saya Faris Abdillah izin pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke MO MC terima kasih Baik terima kasih kepada moderator kita pada siang hari ini Saudara Faris Abdillah dan juga dua narasumber hebat kita di sesi kedua ini yang sudah memberikan banyak insight baru kepada kita semua sebelumnya izinkan saya untuk kembali mengingatkan teman-teman peserta untuk mengisi link presensi guna untuk mendapatkan e-sertifikat yang selanjutnya akan dikirimkan oleh panitia melalui email yang peserta cantumkan dalam presensi kemudian selanjutnya adalah sesi pengumuman pemenang dari best participant dan juga bonding games yang tadi kita lakukan pemenang bonding games merupakan peserta yang dan benar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi di sesi icebreaking nah panitia sudah ada satu nama yang beruntung dan akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai hingga 100 centrik rupiah tanpa berlama-lama saya akan mengumumkan pemenang tersebut dan kepada panitia mungkin teman-teman media bisa dipersilahkan untuk share screen siapa sih pemenang dari bonding game pada siang hari ini selamat menikmati oke baiklah jadi disini saya akan mengumumkan spatial peace dialogue atau sepeda accelerating violence in Papua civilians and crossfire webinar pada hari ini awardees awardeesnya baik untuk mungkin untuk awardees pertama bisa di share sekali ya untuk peserta pemenang bonding game mungkin bisa next slide oke icebreaking games winner siapa ya akan mendapatkan menjadi oke untuk yang pertama ini ada quiz easy games tadi yang pertama ada indah mitah selamat kepada teman-teman kemada indah mitah sudah memenangkan quiz easy game kemudian untuk Kak Indah mungkin setelah webinar ini selesai bisa menghubungi panitia yang tertera nomor whatsappnya di poster oke selanjutnya mungkin panitia bisa share screen untuk awardees selanjutnya oke ada bonding games selamat kepada Alisa dari Universitas Brawijaya sudah memenangkan bonding games pada siang hari ini kepada saudara Alisa mungkin bisa menghubungi panitia yang tertera di poster setelah agenda ini berakhir oke selanjutnya nih sepertinya best participant kalau gak salah bisa di share screen kali ya oke best participant pada sesi pertama jatuh kepada selamat juga kepada Alisa dari Universitas Brawijaya wah menyabet dua hadiah nih oke kayaknya untuk Kak Alisa mungkin bisa kali ya on mic dan on game sebentar untuk mungkin kasih sepatan dua patah kata nih sudah menyabet best participant dan juga tadi menang bonding games mungkin kepada Kak Alisa mungkin bisa on game sebentar atau on mic sebentar halo halo Kak wah keren banget selamat ya Kak udah menang gimana nih motivasinya hari ini bisa menang dan gimana nih perasaan yang dapat to work oke first of all makasih buat seluruh panitia ini acaranya beneran keren banget honestly aku bukan dari ini ya bukan majoring in social science tapi aku majoring in economics tapi in this semester kayak aku dapet yang berkenaan gitu loh mata kuliahnya dengan ini jadi kayak kemarin dapet informasi terus kayak oh ini kayaknya isunya menarik yang dibahas jadi kayak tertarik aja buat ikut ternyata forumnya seru jadi mungkin itu kayak memaci juga kayak sebenarnya gak berniat untuk seaktif itu tapi karena seru dan emang bagus jadi jadi ikutan diskusinya gitu loh jadi thank you banget untuk seluruh panitia terima kasih juga kepada Kak Alisa dan nanti jangan lupa untuk hubungi panitia untuk klaim hadiahnya kayaknya kita bisa next ke best participant sesi kedua kali ya siapa nih yang akan menjadi best participant di sesi kedua pada siang hari ini oke ada Kak Jalaluddin tadi kalau gak salah dari Universitas Islam Indonesia ya mungkin untuk Kak Jalaluddin bisa on mic sebentar untuk kasih sedikit pesen dan pesen udah dapat best participant di sesi kedua dan gimana sih buat webinar hari ini baik sebelumnya terima kasih kepada panitia dari FPCI UMJ atas tersenggaranya acara ini sebenarnya saya sudah beberapa kali sering melirik sering melirik kegiatan yang gendakan FPCI sama kegiatan yang insightful banget banyak kegiatan yang bermanfaat khususnya untuk kebetulan saya masih suhai juga jadi ya membantu lah untuk mengikuti materi-materi di kelas misalnya dan juga untuk memperluas wawasan mengenai hubungan internasional khususnya untuk masalah ini kan masalah dalam menteri kan masalah Papua jadi juga jadi fokus yang kebetulan juga saya sering kaji lah sering saya baca-baca jadi instiful banget terima kasih tersinggahnya cara special peace dialog terima kasih terima kasih eskalaring violence in Papua civilians in crossfire pada hari ini yaitu program studi hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ikatan mahasiswa Muhammadiyah Fisipol UMJ badan eksekutif mahasiswa lokasi UMJ kumpulan mahasiswa pendidikan agama islam UMJ badan eksekutif mahasiswa keluarga mahasiswa UMJ eksekutif mahasiswa FKIK UMJ dan badan eksekutif mahasiswa Fisipol UMJ tidak terasa telah sampai di penghujung acara webinar special peace dialogue FCI chapter UMJ di Task Force sekali lagi kami mengucapkan selamat bagi best participant hari ini serta pemenang Chris yang telah berhasil mendapatkan hadiah dari panitia berupa ini jangan lupa untuk klaim hadiahnya dengan menggunakan person yang tertera di dalam poster sekali lagi terima kasih kepada para pembicara yang luar biasa kita pada hari ini yaitu Ibu Aisyah Rashidullah Kusung-Kusung Mantri selaku dosen dan peneliti di Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Bapak Gabriel Lele dari Pusat Studi Papua Universitas Gajah Mada Ibu Adriana Elizabeth dari dosen Pusat Studi Universitas Berita Harapan dan Bapak John Noroto dari mantan aktivis Organisasi Papua Merdeka atas ketersediaannya untuk berbagi pengetahuan serta informasi yang pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua dalam acara webinar Special Peace Dialogue FCI Chapter UMJ Peace Passport kali ini tidak lupa juga terima kasih kami ucapkan kepada moderator kita yaitu Saudara Faris Abdillah yang telah membawakan sesi dengan sangat menarik serta kepada semua peserta yang sudah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara kita pada hari ini dengan penuh anggesiar tidak lupa juga terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan acara webinar Special Peace Dialogue FCI Chapter UMJ Peace Pass Force ini yang semoga bisa memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat saya Dinda Salsa selaku Master of Ceremonies yang hari ini pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama acara ini berlangsung kemirota beli aci lihat mantan bareng Awrakasih cukup sekian acara hari ini saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan sampai jumpa di event selanjutnya terima kasih semuanya yang sudah datang terutama kepada Pak Sadebi Mantara dari KBR Washington Tengah malam terima kasih Mbak Dinda teman-teman semua Mbak Herza Pak John dan semua Nasumnya Bu Adriana Bu Aisyah dan semuanya Pak Gabriel Pak Gabriel juga terima kasih banyak Pak udah mau juga nih sampai begadang tengah malam di Washington seneng saya ngikutin ini seru seru banget terima kasih banyak Pak terima kasih selamat siang selamat malam juga Pak selamat pagi 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 selamat pagi